dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk penyiriman apapun tinggal di antar aja. Pasti bawa happy! Sekarang waktunya kita gerak cepat, tak pandang kau di mana, bersama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way and move in, because your life is worth living. Now this is our time, gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama, berlari bersemangat. Change your dream in every day we live in. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah living point-nya. Untuk ditukarkan hadiah langsung, ataupun diskon di merchant favorit. Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai living by Mandiri. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di dunia antar aja perkenalkan saya satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan kami akan mengingatnya dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu jadi mulai sekarang untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja pasti bau happy hey kawan semua sekarang waktunya kita gerak cepat tak pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat and let's go all the way and move in because your life is worth living now this is our time gerak lebih cepat hidup lebih hebat dimanapun kita berada kita semua sama berlari bersemangat change your dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke Live In Point gampang dapatnya? kecebadai hadiahnya! download dan transaksi pakai Live In By Mandiri belanja pakai kartu debit atau kartu kredit cek terus jumlah Live In Pointnya untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di Merchant Favorit Buruan buka tabungan dan transaksi terus pakai Live In By Mandiri semuanya buka tabungan dan transaksi u bug bel 바람 dan selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di dunia antar aja perkenalkan saya Satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama bisa disimpan dan kami akan mengingatnya dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu jadi mulai sekarang untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja pasti bau happy hey kawan semua sekarang waktunya kita gerak cepat kita pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat and let's go all the way get moving because your life is worth living now this is our time gerak lebih cepat hidup lebih hebat dimanapun kita berada kita semua sama berlari bersemangat change and dreaming everyday we live in fiesta point kini telah berubah ke live in point gampang dapatnya keceba adai hadiahnya download dan transaksi pakai live in by mandiri belanja pakai kartu debit atau kartu kredit cek terus jumlah live in pointnya untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit buruan buka tabungan dan transaksi terus pakai live in by mandiri percoba format berubah kejahat percoba kita berubah kejahat dan transaksi berubah kejahat tersebut berubah kejahat dan transaksi selamat menikmati musik 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja. Pasti bau happy! Terima kasih telah menonton! 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 Terus pakai Live In By Mandiri Terus pakai Live In By Mandiri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat datang di dunia antar aja Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang Untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Tak pandang kau dimana Sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way and move in Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Change your dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke living point Gampang dapatnya? Kecebadai hadiahnya! Download dan transaksi pakai living by mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah living pointnya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di merchant favorit Buruan Buka tabungan dan transaksi terus pakai living by mandiri Surah Part Part K Terima kasih telah menonton 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 gold yang didapatkan itu hanya berputar di sana saja, dan teman-teman hanya bisa transaksi di dalam Mobile Legends saja tapi di Web3 ini akan jadi berbeda dan kita di Web3 apa yang berbeda dari Web1, Web2, Web3 adalah Web3 memberikan kesempatan kita untuk memiliki property right atau kepemilikan terhadap a piece of the project a piece of the internet a piece of anything yang di offer di dalam proyek tersebut biasanya kemudian that piece itu bentuknya NFT mungkin kalau teman-teman dari tadi dengerin apa sih NFT, mungkin saya cerita sedikit NFT adalah digital asset aset digital dimiliki oleh kita jadi kalau teman-teman buka Facebook buka Instagram teman-teman you don't own anything foto yang dikasih ke Instagram kita upload itu bukan punya kita bisa jadi di dalam akun kita tapi datanya itu bukan punya kita dan tidak tercatat sebagai sesuatu yang berbeda dengan nanti di Web3 bahwa di dalam blockchain ada stempel ada catatan bahwa ini punya kita punya address kita jadi ada clear ownership di dalam blockchainnya saya tidak akan mundur ke blockchain karena saya tidak mengerti blockchain lebih honest saya bukan orang tech jadi mungkin nanti Mas Windo bisa jelasin lebih jauh gitu ya cuman di dalam blockchain di dalam ledger bersama itu kemudian clear siapa memiliki apa dan itu ada clear ownership terhadap aset kita dan aset ini disebutnya non-fungible token karena dia sangat unik dan bisa dibedakan satu sama lain walaupun gambarnya sama walaupun kelihatannya sama tapi di dalam transaksinya beda kemudian ada transparansi which ada ledger yang bisa di crosscheck di banyak tempat dan kemudian ada utility gitu jadi karena di dalam digital asset ini ada utility-nya sorry ada code-nya sehingga code di dalam barang ini bisa dipakai untuk apapun kita bisa bikin jadi tiket bisa bikin jadi saya denger tiket JGTC kemarin pakai NFT ya itu I think that's a good point gitu kayak kita udah mulai utilize itu adalah part of utility-nya NFT kita bisa jadiin club eksklusif gitu kita bisa jadi apa ya macam-macam macam-macam utility-nya anything you can imagine itu bisa ditaruh di NFT nah saya ngasih gambaran ini belum tentu benar tapi saya merasa ini mudah dicerna untuk orang awam seperti saya gitu jadi ada platformnya kalau teman-teman nanya apa sih gamify gitu apa sih NFT gitu jadi ada platformnya ada satu platform namanya blockchain gitu ya di dalam blockchain ada token atau uang untuk bertransaksi atau mencatat sesuatu dan sebagainya itu yang kita kenal dengan crypto ada Ethereum ada Solana ada Bitcoin dan sebagainya kemudian NFT adalah barangnya jadi yang yang pink yang itu tuh ada gambar apa namanya swordman gitu ya ada gambar panda itu ya itu itu adalah NFT-nya kelihatannya gambar aja gitu ya tapi gambar-gambar ini kemudian bisa kita masukin ke dalam satu platform satu D-app gitu ya yang kemudian D-app ini bisa meutilisasi si token NFT ini masuk ke dalam game dan digunakan sebagai bagian dari game tersebut gitu jadi kalau dipretelin nih ada kesatria di tengah warna biru gitu ya itu helmnya bisa kita ganti dengan helm lain dan ketika kita beli helm lain helmnya itu adalah NFT jadi kalau kita peratelin lagi pedangnya bisa jadi kita ganti lagi dengan NFT yang lain jadi kalau kita ngebayangin di Mobile Legends ada skin gitu nah each of the skin each of the character each of the weapon each of the scenery gitu ya itu adalah NFT dan NFT-nya kemudian bisa kita ganti-ganti bisa kita tuker bisa kita jual bisa kita I don't know stack bisa kita investasikan ulang bisa kita pinjamkan nah possibility-nya unlimited nah disini ada beberapa contoh-contoh game yang mungkin saya bisa bawa ada di sebelah kiri bawah ada Avaric Saga di tengah ada Nifty League gitu ya nanti saya coba akan share videonya itu ada sandbox sandbox kemudian paling kanan ada Phantom Galaxy next apa bedanya game web 2 sama web 3 kalau web 2 memang fokusnya ke playability jadi orang bisa nagih main terus supaya dia build retention sama engagement semakin sering main semakin bagus sehingga orang semakin adik orang semakin aduh kok gue kalah terus ya tapi gue pengen menang nah ini adalah supaya orang kemudian oke biar gue menang gue harus ngapain oke biar gue keren gue harus ngapain then I need to top up uang yang gue top up masuk ke dalam in-game currencies bentuknya diamond bentuknya gold bentuknya jewel anything gitu yang kemudian in-game currencies bisa dituker ke dalam in-game virtual goods itu yang terjadi hari ini teman-teman mau main CSGO Dota mau main apapun gitu ya PS5 mau main apa sih yang baru tuh ya Assassin's Creed gitu ya kalau teman-teman beli in-game item ya teman-teman beli dari rupiah ditukar jadi let's say currency-nya di dalam Assassin's Creed kemudian di Assassin's Creed teman-teman bisa beli kapak yang baru yang lebih kuat daripada sebelumnya but that's how we monetize di dalam web2 game gitu sehingga fokusnya pada retention sama engagement nah beberapa mungkin bisa in-game currency bisa di transferable tapi most of the time satu misalnya uang di Mobile Legends gak bisa dituker ke uang di apa Assassin's Creed gitu ya atau di Candy Crush gak bisa gitu nah ini yang berbeda di web3 di web3 itu fokusnya adalah play to earn mentality-nya begitu main game main game buat dapat duit ini terjadi di Aksi kalau teman-teman tahu ada namanya Aksi Infinity Aksi Infinity ini banyak diutilisasi di negara Asia Tenggara lain Filipina gitu ya dimana teman-teman di sana itu pemain game-nya itu rela main sehari sekian puluh jam untuk dapat gaji atau istilahnya pendapatan itu se-UMR mereka jadi mereka main game buat dapat pendapatan bukan dari endorsement bukan dari siapapun dari saweran enggak tapi gamenya sendiri mengeluarkan token yang tokennya bisa dituker dari mata uang mereka gitu nah ini yang berbeda play to earn play to earn menjadi satu model baru tradable token as in game currency-nya itu bentuknya adalah token crypto sehingga token kriptonya bisa dituker ke USDT misalnya atau ke stablecoin gitu ke dolar kripto dolar gitu atau kripto rupiah IDRT atau BIDR gitu ya terus kemudian itu bisa dicairkan ke rekening kita dan kemudian kalau kita beli sesuatu pakai kripto atau apapun yang ada di dalam sana gitu itu akan jadi NFT sehingga kalau teman-teman beli sesuatu di dalam game aksinya gitu ya saya kebetulan enggak main aksi tapi let's say teman-teman beli karakter gitu ya karakter yang lebih kuat ikan yang lebih kuat nah ikan ini bisa kita lihat di wallet kita ada token number-nya ada gambarnya dan bisa kita lihat kita bisa lihat kalau dia dijual kira-kira pasarannya harganya berapa skin mobile legend kan kita enggak bisa jual ke pemain lainnya nah ini kita bisa kita bisa jual token si aksi kita ke orang lain yang kira-kira aduh gue bosen nih mau jual aja deh gitu itu bisa gitu nah ini yang sehingga orang-orang fokus earning money main main dapat item dapat duit duitnya di reinvest dapat token lebih bagus dijual lagi nah ada optional earning buat interested user juga jadi kalau misalnya mau dijual boleh kalau mau dipakai sendiri biar menang terus juga boleh dan virtual goods-nya yang tadi apapun yang kita beli di dalam itu bisa dipakai sendiri bisa dijual bisa ditransfer bisa dituker bisa di burn bisa anything itu yang itu jadi jadi aset kita gitu dan kita bebas menggunakan aset kita bagaimana yang kita mau gitu nah ini untuk gambaran lebih sederhana ya misalnya kalau saya seorang pemain gitu saya seorang pemain dan saya mau mainan let's say nifty league gitu ya nanti bisa dicari di google namanya nifty league n-i-f-t-y spasi league liga itu adalah permainan pukul-pukulan pukul-pukulan pc yang nge-chip-in cukup besar too big to fail menurut saya si pribadi tapi dan asik gitu arcade game kalau saya mau main nifty league saya harus tuker uang rupiah saya ke token kriptonya karena dia base-nya di ethereum jadi saya harus tuker uang rupiah saya ke ethereum nah ketika saya tuker ke ethereum kemudian ethereum saya saya belikan tokennya dia atau karakternya dia jadi untuk main kita harus punya karakternya dulu jadi kita beli ini karakternya nah setelah karakternya punya either mint atau beli di secondary market kemudian kita punya nft-nya dari nft-nya baru kita bisa pakai buat main ketika kita main kita menang kita dapat token ada yang disebut dengan utility token utility token itu mata uang yang kita dapat dari hasil kita main jadi waktu main gebuk-gebukan selesai menang dapat nih seribu tapi seribunya bukan rupiah seribunya ini token utility token yang bisa dituker nanti ke rupiah tapi dapatnya token utility nya mereka nah token utility ini bisa kita jual jadi rupiah atau kita bisa simpen dan bisa kita reinvest lagi supaya kita mainnya lebih jago supaya kita mainnya lebih enak supaya misalnya karakter kita lebih cepat atau supaya kita bisa breeding new karakter atau supaya anything anything dalam gamenya bisa possible dilakukan bisa level up bisa segala macam saya gak akan masuk ke utility token atau governance token kayak ini mungkin terlalu ribet dengan hal-hal yang agak lebih teknis kait dengan community building tapi intinya gitu kalau saya seorang pemain saya harus ke rupiah jadi kriptonya kriptonya saya belikan NFT NFT-nya dimainin hasil dari saya main dapet token tokennya either dijual lagi jadi rupiah kita tarik ke bank kita sendiri atau kita pakai lagi di dalam game terus aja ekonominya muter jadi next kalau mau dilihat lebih luas gitu ya skemanya seperti ini builder atau project owner nya atau yang punya game untung dari mana sih untungnya dari revenue ketika kita tuker rupiah ke ethereum misalnya kemudian ethereum kita belikan NFT-nya dia secara keuangan udah untung karena kita beli kita mint kita beli barangnya dia nah untung itu kemudian masuk ke game developer nah untung yang dibelikan waktu mint ini ini kemudian dipecah ke dalam banyak hal ada treasury ada community ada dao dan sebagainya ini saya mungkin gak se ekspert itu untuk menjelaskan ini tapi bagian ini menjelaskan bagaimana sebuah sistem ekonomi gitu ya dalam game itu bisa berputar gitu bagaimana uang masuk uang masuknya di kemanain gitu gamersnya dapat apa game developernya dapat apa communitynya dapat apa secondary marketnya dapat apa dan sebagainya next nah saya mau coba kasih share ya mungkin kameranya mau di oke saya mau coba share sedikit ada ada 3 preview game kalau ditanya gamenya kayak apa sih gitu kan game kayak apa game seperti apa yang bisa dapat uang gitu nah ini saya bisa share di selamat menikmati oke ini satu jadi Nifty League ini ini cukup populer dulu awal-awal saya mulai main lah gitu harganya cukup mahal waktu itu 0,1 ethereum dan waktu itu kita nekat aja udah kita beli deh gitu ada kebetulan di satu grup tuh ada ada orang yang cukup nekat gitu ya dia beli kayak semacam 40 biji 0,1 kali 40 waktu itu ethereum kayak 40 jutaan lah jadi kebayang dia beli 40 kali 0,1 ya gitu lah ya ethereumnya berapa banyak banget gitu turns out dari 0,1 kemudian dia meledak ke 0,6 0,7 sempat jadi 1 jadi secara aset digitalnya Nifty nya itu dia sempat meledak gede kemudian dapat round seed investment dari banyak tempat PC yang ngeinject banyak dan game ekonominya so far ini adalah salah satu yang saya pribadi again saya pribadi saya ngerasa paling stabil timnya paling oke menurut saya ini kalau mau nyobain this is one of the entry point yang bisa dicoba mungkin gak murah tapi a bit safe a bit safe ya personal opinion oke kalau mau game agak keren triple A istilahnya kamu bisa cek ini selamat menikmati selamat menikmati we have two starfighters available an assault unit and a buster unit the assault unit CSF Kier is a balanced unit perfect for mid-range engagement and options for close and long-range combat the buster unit USF Kier is a heavy unit focused on defense and firepower sacrifices speed and evasion for sheer raw destructive strength terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Ini USDT gitu ya, 0,002. Jadi kalau dikali tadi berapa tuh? 50.000. Anyway nanti bisa dicari sendiri, jadi converternya. Jadi each of this coin itu kemudian bisa di convert jadi dolar atau rupiah. Nah terus karena dia bentuknya game, jadi kita harus lihat dulu karakter yang kita punya apa. Oke ini karakter yang kebetulan saya punya di dompet saya. Nah ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Each of the character itu bisa dipakai buat main game. Setiap karakter punya traitnya masing-masing. Oh kalau yang manusia bisa dipakai buat ngelempar bom. Kalau yang kucing bisa larinya lebih cepat. Kalau yang alien bisa ngilang. Kalau yang kodok bisa ngelempar lidah dan sebagainya. Ini contoh bagaimana each NFT itu unik dan bisa dikustomize, bisa dikode. Sehingga karakter setiap orang itu berbeda. Makanya namanya NFT, non-pungible. Nah terus kita juga punya in-game item. Kebetulan di sini in-game itemnya komik. Nah in-game item ini bisa dipakai dalam gamenya untuk apa? Untuk naikin pendapatan kita kalau main. Jadi kalau biasanya kita main dapatnya 100 gitu. Kalau kita burn komiknya, kita bisa dapat 200. Contoh. Dalam waktu tertentu. Bahkan lebih jauh lagi di game ini kita bisa ngerentalin karakter kita. Jadi ada orang-orang yang kebetulan mungkin uangnya gak cukup gitu ya untuk main game ini. Padahal dia pengen main dan pengen dapat duit. Si NFT ini menyediakan sarana untuk degen rental namanya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau merentalkan karakter-karakter mereka, kita bisa rent. Kita bisa minjem. Kemudian dari pinjeman itu, kalau dia mainin kita dapat kalau gak salah 40 persen. Yang main dapat 60 persen. Dari koin yang didapat setelah dia main. Jadi tidak hanya ngomongin soal saya punya asetnya, tapi asetnya bisa dipinjemin supaya bisa produktif gitu ya asetnya gitu. Ini sama persis kayak kalau beli mobil gitu. Mobilnya dipinjemin, nanti yang minjem bayar. Exactly. Oke, terakhir mungkin saya akan coba testing di. Oke, nah dia akan nge-loading wallet kita. Kayak oh di wallet kita ada berapa token. Yang mana yang bisa dimainin, nanti akan masuk kesini. Oke. Play. Contoh misalnya. Oh, don't. Karena, nah rank artinya kita akan dapat duit kalau menang. Tapi kalau kita kalah, rank kita turun. Which pendapatan kita akan turun juga? Contoh lah, local ya. Nah kita bisa milih nih misalnya. Oh siapa nih yang mau kita mainin? Habis itu kita bisa mukul-mukul lah. Anyway. Ini contoh lah. Contoh salah satu game kecil. yang backnya itu luar biasa. Nanti bisa di cek siapa aja yang invest di sana dan sebagainya. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Oke. Kalau ditanya, ada apa aja game, game fight gitu ya. Game yang memiliki ekonomi di dalam ekosistemnya, banyak. Sehari bisa puluhan, bisa ratusan project launching. Jadi, yang saya comot ini, ini saya cuma nyomot dari Google gitu. Jangan bilang ini rekomendasi saya, enggak ini saya cuma nyomot dari Google gitu. A lot of project tiap hari keluar, dan ratusan project mati tiap hari. Rug pull tiap hari. Jadi, please hati-hati dalam memilih project. Pertanyaannya kenapa, apa pros dan consnya dari game fight gitu ya. Apa yang menarik, apa yang menarik dan apa yang harus diwaspadai. Game fight memberikan kita peluang, kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cara main game. Actually, literally gitu. Jadi, kalau zaman sekarang anak-anak SMP, SMA terinspirasi jadi just no limit gitu, dan berharap dia kaya dari main game. Itu benar, tapi kan ada satu step ya. Dia main, main stream, stream media yang terkenal, medianya terkenal. Kemudian brand ngeliat, I don't know subscriber ngeliat, akhirnya dapet adsense, dapet endorsement, dan sebagainya. Atau dilirik sama pro player, pro club gitu ya untuk di-hire gitu. Enggak, enggak sepanjang itu gitu. This game fight literally main, selesai main, dapet duit. Nifty League itu sempat harganya cukup menarik, satu NTFL itu sempat harganya kayak seribu rupiah gitu kalau enggak salah. Jadi, saya pernah dititik di mana, mungkin kayak 6 bulan lalu, 4 bulan lalu, saya pernah dititik di mana, pagi gitu ya, saya buka laptop gitu, saya main gitu. Main, let's say, 3, 5, 7 kali, selesai saya tutup, saya cairin, saya makan di restoran gitu ya. Kayak, exactly dari duit itu, saya dapet kayak 100 ribu per hari. Per 7 kali main game, kalau enggak salah. Menarik gitu ya, kayak, it's a dream come true for many people gitu. Yang membayangkan, oh hidup enak ya kalau main game doang bisa hidup enak gitu. It happened. It happened in web 3 gitu. Dan itu juga kemudian mendevelop gaming community. Akhirnya, kalau teman-teman lihat, investment yang banyak terakhir-terakhir ini itu digamify. Walaupun memang cooldown ya, daripada 2021 yang memang meledak setengah mati, 2022 ini memang agak cooldown. Kemudian juga, karena games itu universal, jadi adoption terhadap blockchain, kripto. Akhirnya kan orang kalau mau main, jadi dipaksa beli kripto kan. Dipaksa download peluang gitu ya. Kemudian dipaksa download walletnya gitu. Kemudian dipaksa untuk swap dari satu mata uang ke mata uang lain gitu. Nah ini yang kemudian akan mempercepat adopsi daripada teknologi blockchain dan teknologi di belakangnya. Dan terakhir, sebenarnya it is a good thing karena dia proof beneficial untuk gamers dan developersnya. Karena dua-duanya untung. Yang satu dapat duit, yang satu dapat duit juga. Cuman ini yang bahaya. Pertama, karena gamenya itu built around earning, jadi fokusnya cuma di duit, bukan di fun. Kayak kalau Candy Crush dapat duit, kayaknya mungkin not that fun gitu. Itu satu. Jadi ada satu, saya agak lupa lecture di mana gitu ya, dia cerita bahwa game itu art yang supposed to be gak dikaitkan dengan uang, karena ketika dia menjadi related to uang, jadi tidak bisa dibilang game lagi gitu. Tapi itu another opinion gitu ya. Kedua, high price of entry tentu saja. Kalau kita lihat tadi, saya agak lupa hari ini Ethereum berapa gitu ya. Tapi let's say Ethereum 20 juta gitu ya, satu Ethereum. Maka 0,1-nya kan 2 juta. Kalau satu karakternya harganya 0,2 gitu, kan teman-teman harus keluar 4 juta untuk main game gitu. Jadi ada high entry level yang menjadi barrier gitu, bahwa tidak semua orang bisa masuk. Itu dua. Ketiga adalah, nah ini yang bahaya, karena sistemnya masih A-B testing, masih coba, masih banyak hal yang bolong gitu ya. Sehingga seringkali games itu hanya fokus pada akuisisi member baru. Ketika di akuisisi member baru, dia dapat uang. Setelah itu membernya harus main, dan ketika membernya main, keluar lagi uang kan ke mereka gitu. Artinya uang yang mereka dapat hanya dari member baru dan member baru. Sehingga kebayang gak, orang yang udah main duluan, udah kaya duluan gitu. Lihatnya dia keluar 10, dia udah dapet 100. Meanwhile, orang yang baru masuk, dia baru keluar 10, belum dapet 2 gitu. Terus tiba-tiba gamesnya collapse. This is called the Ponzi scheme. Atau teman-teman bisa bercerita kayak MLM lah atau apa gitu. Nah ini yang paling bahaya dari game 5. Bahwa sistem ekonominya, circular ekonominya, burning mekanismnya itu belum sebaik atau belum sempurna lah gitu. Masih belum banyak yang bisa proving bahwa sistem ekonomi P2E itu sustainable. Ini yang perlu diwaspadai gitu. Sehingga penting sekali untuk lihat siapa di belakangnya, siapa timnya, bagaimana proyeknya bekerja, bagaimana token distributionnya. Hal-hal kayak gitu tuh teman-teman harus ngerti sebelum masukin uang. So it's not just about the game, but it's about the economy of the game. Dan yang terakhir adalah lack of defined structure, which means price volatility-nya naik turun, platformnya bisa jadi setahun lagi ganti total gitu. Teknologinya ganti dan sebagainya. Ada proof of stake diganti proof of work gitu. Ada hal-hal yang fundamentally bisa berubah total. Terutama price ya, misalnya kalau hari ini harga coin di Nifty League itu seribu rupiah, bisa jadi besok tinggal 200 rupiah gitu. Teman-teman yang udah ngebayangin, oh saya mau main game 30 hari saya dapat nih 30 juta, tiba-tiba cut setengah, cut seperempat. Cut seperempat, tinggal sepuluh persen gitu. Itu yang paling mengerikan dari volatility-nya atau lack of defined structure-nya gitu. Jadi kalau ditanya apakah teman-teman harus invest di GameFi, saya bilang enggak. Kecuali teman-teman punya uang, nganggur, kalau hilang enggak apa-apa. Kalau hilang enggak apa-apa, itu oke. Unless teman-teman percaya sama projeknya, karena kalau enggak percaya mending enggak usah. Unless teman-teman percaya sama masa depannya kripto, masa depannya blockchain, kalau enggak enggak usah. Unless teman-teman percaya masa depan dari Web3, kalau enggak enggak usah. Karena ini akan time consuming, ini akan energy consuming, banyak hal yang dikorbankan. Kalau teman-teman enggak believe on this project, this is a future project, mending enggak usah. Tapi ya tentu saja saya percaya teman-teman bisa menakar risiko dan reward-nya masing-masing. Kalau teman-teman mau masuk, ini advice pribadi. Pertama, as a gamer atau as an investor, tolong big project, cari project yang benar. Karena 90 persen, again it's not statistically empirical right gitu ya. Saya enggak nguji gitu, saya percaya 90, 95 persen, 99 persen project itu scam. Jadi, kalau dapat yang benar itu unicorn lah gitu. Nah, itu yang harus dicari. Jadi, enggak bisa tuh ngasal pilih, yaudahlah gue pilih ini karena teman gue beli ini. No, please don't. Please don't. Please do your own research deeply. Karena kebanyakan moonboys, kebanyakan park pool gitu ya, yang kayak, oke gue jual NFT-nya, gue jual project-nya nih item-nya satunya sejuta gitu. Sudah-sudah 10 ribu item kejual, habis itu udah ditinggal sama developernya. Project-nya enggak digarap lagi. So easy. Jadi, hati-hati banget, kredibilitas penting. Belum lagi kalau web 3 itu biasanya orang enggak mau ngomongin nama gitu. Mostly anonymous, jadi hati-hati banget sama persona di web 3. Kedua, stand on the shoulder of the giant. Artinya, jangan sendirian. Web 3 itu kayak teman-teman datang ke satu planet baru gitu yang tiba-tiba ada naga gitu. Tiba-tiba ada cave isinya lava gitu. That exactly happen gitu. Tiba-tiba ada transaksi aneh gitu, teman-teman ngeklik satu link, seluruh Ethereum teman-teman hilang. Tiba-tiba teman-teman nerima satu barang dari orang lain yang enggak kenal, diklik sekali aja. Semua harta lo hilang. Jadi, hal yang paling bagus dari pengalaman pribadi saya adalah bareng, jangan sendirian. Karena teman-teman itulah, teman-teman komunitas itulah yang akan mengingatkan. Oh, jangan deh gitu. Oh, teman-teman bisa nanya gitu loh kayak, eh ini bener enggak ya? Eh ini hoax enggak ya? Oh ini scam enggak ya? Konfirmasinya bisa double, bisa triple, security-nya bisa lebih safe. Ada beberapa community kayak Utopia yang bahkan nyediain asuransi gitu. Jadi kayak kalau kita kehilangan sesuatu, kita bisa di cover sebagian-sebagian lah gitu ya. Karena community-nya penting banget, ini dunia liar banget, bahkan perusahaan gede kena hack gitu. Apalagi kita yang browsernya bukanya macem-macem gitu, yang kita enggak pernah mikir ngeklik link apapun gitu. Yang VPN aja belum tentu, each of us disini punya. Ketiga adalah, kalau akhirnya milih project, milih game, milih sesuatu gitu ya, at least teman-teman suka. Karena kalaupun projectnya bangkrut, ditinggal developernya, enggak jadi, setidaknya lu suka lah gamenya gitu. Setidaknya lu main deh gitu, setidaknya lu happy lah gitu, dapet gambarnya oke lah gitu. Itu setidaknya minimal gitu. Jadi enggak cuma harus benar, tapi juga harus suka. Karena harga naik turun, dan sebagainya. Kalau enggak percaya, kalau enggak suka enggak usah. Keempat, jangan ngulangin kesalahan saya, yaitu enggak exit. Jadi, kripto ini kan volatile, harga itu volatile, project volatile, tiap project datang tiap hari, tiap jam. Jadi, kadang projectnya hype, kadang projectnya enggak hype gitu. Cycle-nya cepat banget. Satu hari di Web3 itu udah kayak tahun lah gitu. Udah kayak tiga bulan gitu. Jadi, you have to know kapan harus exit dari satu project dan pindah ke project yang lain. Supaya apa? Supaya nilainya itu tetap stabil gitu. Nilai, apa aset kita itu bisa dipindah gitu. Unless, teman-teman udah die hard banget sama satu project. Sama terakhir, ya again, ini do your own research. This is not a financial advice. Nah, ini yang menarik. Jadi, kalau teman-teman cuma consumer, cuma jadi personal gamer atau investor, oke, this is the pointers lah gitu. Tapi, kalau teman-teman mau jadi something else, mau jadi builder, mau jadi seseorang yang bikin sesuatu gitu, this is the moment. Ini saatnya jadi bajak laut di lautan yang masih unknown gitu. Ini adalah big window opportunity untuk build something. Ini saatnya expand kalau teman-teman punya brand, kalau teman-teman punya IP, kalau teman-teman punya anything in your mind, go build now. Telat sih sebenarnya. Harusnya setahun lalu, harusnya dua tahun lalu. But, gak akan ada yang telat. Karena ini masih, masih, masih baru banget gitu. Gak semua orang ngerti, gak semua orang paham. Boro-boro denger gitu. Kripto taunya scam, kripto taunya gak beneran gitu. Tapi, again, kalau teman-teman lihat, orang-orang yang udah mulai duluan, itu jadi. Coba dilihat. Avarik Saga dapet penbiayaan dari toko kripto, kalau gak salah. Kemudian, Nifty League dapet 5 juta dolar, seed investment. Di bawah ada, kebetulan teman-teman itu bikin, tai lalats, itu bikin NFT-nya mindblown, itu raise sekitar, saya agak lupa, berapa ya? kelihatan. Tapi, jutaan dolar juga. Kemudian, bisa dilihat statistiknya bahwa, blockchain based game itu, 2,5 miliar juta dolar, miliar dolar gitu ya. Di quarter 1, 2022. Phantom Galaxy, yang tadi kita cek, itu kemarin abis jualan planet, dan itu, ngerace sekitar 19 juta dolar. Jadi, uang yang berputar itu luar biasa. And this is the time. This is the time. Kalau teman-teman mau, mau explore, mau build something, this is the moment, teman-teman bisa build something. Mulai dari mana, satu join the community, tadi saya udah cerita, community, nomor 2 adalah, start from the very basic, trading. Trading dulu NFT-nya, trading dulu kriptonya, trading dulu anything, yang kemudian bisa jadi, logika dasar, the very basic of supply and demand, di dalam ekosistem baru ini. Ketiga, involve in any project. Jadi, kalau teman-teman percaya sama, project-nya, coba datang aja ke community-nya, join aja ke discord-nya, ngobrol sama member-nya, ngobrol sama pengurusnya, ngobrol sama yang punya. Tanya, eh gue bisa bantu apa? Gue bisa jadi moderator gak? Gak apa-apa gak dibayar. Eh gue bisa hosting karaoke night gak? Eh gue bisa, I don't know, anything, do anything at the discord. Jadi, try to be someone yang participate in the project. Project orang lain dulu. Jadi, kalau gagal gak apa-apa. Nomor 4, baru connect with people genuinely. Nah ini, kita gak pernah tahu siapa yang ada di dalam web 3, most of them pakai anonymous gitu ya. Jadi, pakai profile picture-nya, I don't know, burung hantu lah, monyet lah gitu, board ape lah, kucing lah gitu. Kita gak pernah tahu siapa yang ada di layar sana gitu. Bisa jadi dia adalah project builder, jadi dia programmer jago, bisa jadi dia designer oke, yang one day kita bisa bareng-bareng sama mereka untuk build something. Sama terakhir, baru setelah 1, 2, 3, 4, teman-teman bisa bikin project sendiri. Kesalahan terbesar dari orang-orang, di web 2, yang merasa dia besar, itu adalah dia langsung bikin project. Countless, countless brand gagal, Pepsi gagal. Apa lagi? Banyak banget brand gagal karena dia jump itu langsung bikin NFT, dia pikir brand dia besar. In web 3, everyone start from zero. gitu, jadi ini yang sedikit yang bisa saya share tentang gamify, tentang NFT, dan bagaimana kita bisa participate in this maybe a very new economy gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanya, nanti bisa ditanya langsung, saya gak tahu sesinya kapan. Gitu ya. Oke, thank you semuanya. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, thank you buat Kak Aditya atas penyampaian materinya yang super interesting mengenai decentralized technology, gamify, and metaverse. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kak Aditya. Oke, langsung aja nih selanjutnya kita masuk sesi kedua dari dekonkurs hari ini. Lektor kedua kita yang super keren langsung aja kali ini kita panggil Kak Windo Mitra Buwana dari Pluang. Kepada Kak Windo dipersilahkan. Oke, ya selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Windo. saya bekerja sebagai product manager di Pluang especially handling the crypto sendiri. Jadi kayak ya most of the time is just memantau harga dan semacamnya lah. Building a feature di Pluang sendiri di cryptonya. Oke. By the way ini grafiknya mengingatkan yang bakal nge-trigger PTSD dengan keadaan market seperti sekarang. Jadi ya make sure gak banyak orang yang ngeliat. Oke. Saya sendiri I've been investing ya quite a lot juga sih dari sisi saham US dan Indo dan juga sekarang lebih ke crypto. Jadi cuman since my time spend a lot on the crypto itu juga kayak mempengaruhi proporsi investment saya jadi kayak lebih berat cenderungnya kayak lebih ke crypto sih. Dan ya itu based on based on apa lebih ke knowledge saya sendiri jadi kayak preferensinya lebih berat ke crypto. Oke. Di sesi ini kayak kita lebih bahas untuk kayak sisi teknikal dari blockchain cuman I don't think it's going to be like real technical tapi dan juga di sisi kayak juga bahas kayak overall market conditions terus kayak overall industry dan semacamnya. Oke ya untuk yang pertama lebih ke ekosistem crypto itu sendiri jadi kayak blockchain smart contract dan juga ada NFT Oke I think ya this has been explained before tapi lebih ke kita lagi dievolusi dari dari web 1 web 2 and web 3 jadi sebenarnya lebih sih kayak web 1 itu lebih ke one direction one direction informasi komunikasi kayak gitu jadi kayak informasi sebelumnya kan cuman di handle sama kayak misalnya yahoo dan semacamnya ya mereka lebih ke ngasih informasi lah gitu loh sedangkan once apa kayak kayak facebook dan lainnya dan twitter dan medium dan juga ada wordpress blogs dan lainnya jadi kayak beberapa company sekarang kayak allow their users to actually post something jadi kayak information itu sendiri kayak lebih to flow to flow directions jadi ada involvement dari community atau dari user itu sendiri untuk take apart to the internet so that's a that's a web 2 that we are currently apa lagi jalan sih web 2 dan in the transition to the web 3 jadi web 3 sendiri lebih memberatkan ke sisi ownership rather than just read and write which is this is the same jadi misalnya kayak jadi jadi the idea of cryptos dari kayak allow the users to actually own something piece on the internet internet jadi contohnya misalnya kayak ada kompetitor spotify namanya kayak audios kayak gitu terus it allows users to actually own the music NFT terus juga ada kompetitor of chrome which is brave itu lebih lebih menekankan lagi sisi ke privacy dan juga owning the blockchain token that's running on the brave browser jadi lebih menekankan di sisi ownership nya sih oke next ya basically sebenarnya dari sisi industri sendiri we can say that bitcoin is the mother of cryptocurrency because it's the first cryptocurrency built by I think sekitar 2009 dan sebenarnya bitcoin sendiri itu dianggap persepsi terhadap persepsi orang saat ini itu lebih ke store of value atau itu sebenarnya works the same just kind of like gold jadi kayak lebih ke store of value yang dimana ada aktivitas mining terus juga lebih security nya lebih safe dan semacamnya jadi sebagian orang nganggap dari bitcoin untuk store of value jadi mereka invest disitu nah then setelah dari store of value sendiri launch itu the second crypto which is ethereum ethereum sendiri bisa dibilang kayak programmable money jadi kalau kayak bitcoin itu kan lebih transfer payment sedangkan ethereum itu bisa dibilang kayak programmable money bahwa money nya itu bisa diprogram jadi kayak which is itu enable smart contract to happen jadi smart contract sendiri itu lebih ke software code yang dimana dibuild on top of blockchain jadi user bisa jadi developer bisa ngelakuin banyak hal bisa bikin aplikasi bisa bikin game bisa bikin another bank on top of blockchain then next thing ya sekarang kayak industri lebih banyak lebih muncul banyak coins atau kita we can say like alternative coins jadi apa industri sendiri makin maju dan banyak ekosistem tandingan untuk ngalahin kayak bitcoin atau itu diterium which is kayak solana near avalanche yang intinya mereka challenging the industry to be better walaupun mereka competing on the same problem sebenarnya ini cara kerja dari bitcoin itu sendiri jadi sebenarnya ketika suatu transaksi terjadi jadi nanti transaksi itu bakal di broadcast banyak multiple computers peer-to-peer computers terus terus some kind of like hash function kayak 256 bit hash function itu di publish dan miners yang bisa nge-crack code 256 bit hash function itu dia yang bakal yang dapat hadiah which is itu bisa dibilang bitcoin reward bagi miners jadi ketika dia bisa memecahkan code ini dia dapat hadiah berupa bitcoin jadi apapun transaksi yang terjadi di bitcoin itu ada yang nge-validasi peer-to-peer computers dan orang yang validasi itu sebagai insentifnya supaya dia karena dia udah bikin komputer dia udah bikin networknya sendiri dan sebagai insentif dia diberikan bitcoin rewards yang bisa dia pakai untuk buat transaksi atau dia jual that's kind of like overall how the blockchain works especially di bitcoin jadi back again yang tentang munculnya banyak altcoin ada ethereum ada solana ada avalanche ada near ada layer 2 dan semacam sebenarnya mereka sendiri itu kayak lebih competing ke this kind of problem which is we can say crypto trilema ada 3 masalah sebenarnya scalability decentralization and security jadi most of this smart contract most of this blockchain itu gak bisa pros di 3 sisi ini jadi kayak mesti ada yang satu dikorbankan jadi makanya jadi contoh misalnya kayak bitcoin bitcoin itu lebih berat di decentralization tapi scalability rendah dan lebih berat di security tapi secara rendah makanya transaksi di bitcoin atau juga ethereum itu juga salah cepat dibanding dengan solana avalanche dan lainnya sih near juga jadi at the end of the day ketika ada blockchain baru yang muncul atau kita bisa katakan layer 1 layer 1 blockchain jadi sebenarnya at the end of the day they just competing on the trilema crypto trilema jadi kayak makanya we need to understand kayak sebenarnya value proposition dari tiap-tiap crypto ini dia lebih dia competing dimana terus dia prosnya dimana dan kelemahannya dimana that the thing we need to understand and that's the thing teman-teman juga need to understand before making any investment ada tiga layer blockchain tapi sebenarnya yang lebih dikenal itu dua layer 1 dan layer 2 layer 1 itu lebih ke bitcoin, ethereum, solana, avalanche dan semacamnya itu layer 1 jadi kalau layer 0 itu lebih ke framework of the blockchain itself tapi kalau bisa dibilang layer 0 itu kalau teman-teman tahu cosmos atau polkadot layer 0 blockchain jadi kayak dia bikin framework which allow another blockchain to be built on top of layer 1 that's the layer 0 sebenarnya jadi contoh paling dekat itu cosmos atom atau polkadot atau dot layer 2 layer 2 itu sebenarnya dia lebih ke nge-tackle dari speed dan scalability jadi fokusnya adalah meningkatkan kecepatan jadi contoh sekarang itu yang adoptionnya paling tinggi itu adalah ethereum dan ethereum itu punya multiple layer 2 kayak optimism ada arbitrum ada matic dan banyak lagi jadi kayak ada beberapa ada beberapa company atau blockchain yang dia itu di-build di on top of ethereum jadi dia lebih aman dan semacamnya dan tujuannya adalah kayak bikin transaksi lebih cepat jadi bisa analoginya adalah layer 2 itu kayak jalan tol jadi ada jalan utama dan layer 2 itu jalan tol bikin transaksi lebih cepat tapi ya need the layer 1 on top of it oke then we move to proof of work proof of work atau proof of dan proof of stake sebenarnya ini tuh lebih ke consensus mechanism jadi kayak gimana gimana suatu 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 crypto itu di mining terus consensusnya apa how the computer talk to each other itu that's how proof of work or proof of stake dan pros and consensus ini kayak proof of work itu ya miner mendapatkan reward dan juga sistem keamanan yang lebih terjamin terus consnya itu memerlukan perangkat yang relatif canggih dan apa memerlukan konsumsi energi yang lebih tinggi dan terlaksinya biasanya lebih lama that's a proof of work jadi nanti kita will talk about the energy consumption tapi proof of stake itu juga sama sebenarnya ngasih reward juga tapi dari sisi konsumsi energi itu bisa 99% lebih rendah daripada proof of work dan transaksi ya averagely faster than proof of work proof of stake faster than proof of work tapi dari sisi dari sisi validasinya sendiri jadi kalau proof of stake itu dia orang yang ngevalidasi suatu transaksi itu diberikan kepada orang yang punya stake terhadap token itu sendiri jadi misalnya saya punya ethereum jadi kayak ketika saya memvalidasi suatu transaksi lebih diberatkan ke saya karena saya punya ethereum dia based on the stake that the miners have at the moment ini lebih energi consumption dari proof of work versus proof of stake jadi bisa lihat kayak proof of work itu kayak bitcoin itu bisa bisa gede banget kayak bisa mengelahin beberapa negara untuk konsumsi energinya jadi ada kalau gak salah kayak ethereum kayak gitu ethereum jadi ketika suatu nft kan ethereum itu sekarang dia itu lagi masih di proof of work dan ethereum itu jadi denger-dengar itu ketika suatu nft diminted ke ethereum itu bisa ngambil satu gedung elektrik listrik di satu gedung ini untuk nge-minting satu nft jadi makanya kayak orang yang pro seradap environmental itu lebih banyak mengkritik dari sisi crypto itu adalah proof of work tapi what they are missing is basically we are moving to the proof of stake jadi contoh bisa dilihat jadi bitcoin sekarang tuh ethereum adalah proof of work dan dia bakal moving ke proof of stake sekitar Agustus estimate-nya itu juga bisa delay dan energy consumption-nya bisa dilihat dari grafik jadi kayak bisa jauh banget drop-nya ya ethereum proof of work dibanding ethereum proof of stake nah jadi kayak jadi ini sih banyak kritik-kritik yang diterima dari komunitas crypto bahwa energy consumption tinggi tapi we are moving to proof of stake kalau kayak avalanche solana dan semacamnya itu udah proof of stake atau cardano itu udah proof of stake jadi dari sisi energy consumption-nya udah kayak very low compare the current ethereum dan the current bitcoin next we move ke overall market keadaan market kayak sekarang jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya overall market equity dari 1980 ke 2022 itu tuh kayak bener-bener changing drastically jadi naik dari 2,5 ke 115 overall global equities tapi dari sisi gold sendiri dia naik kayak sekitar ya naik 12 triliun tapi perlu di measure bahwa sekarang the current crypto market valuation itu sekitar 1T which is kayak less than 100% 1% dari global equities jadi kayak dari sisi potensial sendiri crypto market itu bisa lebih gede dan moving ke ya hopefully bisa lebih gede daripada gold which is sekarang kayak sekitar 12 triliun dan ya the potential the potential is very huge for the crypto market jadi if you guys kayak ngeliat persep apa kayak ngeliat bahwa pasar crypto kayak terlalu besar just compare it with global equities it's just like very small iya masih 1% dan ini pertumbuhan pasar pertumbuhan overall bitcoin S&P 500 dan emas jadi kayak bitcoin for the last 5 years itu grow grow sekitar 6000% tapi overall for the last 10 years itu lebih ke 34000% which is very huge dari sisi market growth ya jadi dari potensial ROI kedepannya juga bakal lebih gede human human for the next like 5 to 10 years i don't think bitcoin will grow like this kayak 6000 atau 34 34000 is going to be mungkin lebih slowly but but yeah i think yeah it should yeah hopefully can be more stable later on yeah and then this is the overall market trend jadi kayak bisa dilihat kayak overall market trend dari crypto jadi sebenarnya moving the same direction with the S&P 500 jadi kayak any issue yang terjadi di market dan itu mempengaruhi S&P 500 then it's also affecting the full crypto market jadi overall kayak sekarang kan jadi kalau bisa dilihat crypto itu naik sekitar 2020 which is itu sebenarnya karena covid dan federal banks itu nge-print money out of nowhere jadi kayak makanya kita sekarang lagi di fase resesi setelah inflasi yang cukup gede for the last 40 years I guess dan ya dan dan itu affecting ke S&P 500 dan itu juga affecting ke overall crypto market jadi kayak karena growthnya crypto sendiri itu cepat dan ya ketika market lagi jelek jadi kayak growthnya itu apa juga dan dropnya itu makin makin dalam ya tapi terlepas dari semua itu jadi kayak terlepas dari warpoint market lagi bear market sekarang tapi dari sisi kayak investment dari VC itu juga makin naik quarter basis jadi overall industry blockchain 2021 2022 itu 14 billion dan if my data is correct kayak sekitar 4 billion of this 14 maybe itu dari gaming blockchain gaming jadi gaming market juga salah satu yang salah satu yang apa menunjukkan potensial jadi sebenarnya kayak two major industry yang two major industry yang mostly disrupted by blockchain itu yang pertama adalah finance yang kedua adalah gaming ya overall the threat fight atau we can say the traditional finance VC itu udah moving ke blockchain ada Bain ada Skoya ada Blackrock dan semacamnya ya ya mereka udah moving ke blockchain dan put their money on the cryptocurrency and ya walaupun market lagi jelek bear market right now tapi you guys can see like this is the bitcoin active address walaupun harga lagi drop kayak overall trend is up jadi kayak regardless what other people say bahwa crypto is dead or anything this data just tell you the otherwise next yeah so overall overall investment preferensi dari yang survei dilakukan oleh ZMAX jadi kayak sebenarnya kayak apa overall preferensi dari orang itu lebih ke gold itu masih sih karena ya sebagian besar orang menganggap gold paling aman lah terus followed by mutual fund dan deposit crypto dan property follow later yeah this is the overall preferensi dari CC investment bagi ya bagi youth lah next which is around kind of like mindset dari investment sendiri or tips and tricks lah how we can how not to be wrecked in the market yang pertama itu lebih ke reset sih jadi reset kayak yang paling priority jadi hindarin FOMO hindarin influencer buka youtube ngeliat influencer dia beli apa itu 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 ada poin yang salah karena ketika dia udah announce bahwa dia beli ini ketika teman-teman masuk dia akan keluar jadi kayak jadi orang follower-follower mereka itu adalah liquidity mereka jadi ketika itu denounce itu udah terlambat makanya makanya sekarang tuh kalau di ekosistemnya ekosistemnya crypto twitter bisa dibilang kayak mereka tuh lebih nyari alpha alpha itu definisi dari kayak new project yang potensial yang bisa make them like 10 100x in a single night so that's the how kayak industry atau how people persepsi orang terhadap crypto sendiri terus roadmap crypto jadi kayak saya sendiri prefernya saya sendiri lebih ke pasif investor tapi play around my money on the decentralized finance juga jadi kayak lebih ke ada istilahnya kayak yield farming dan semacamnya cuman most of my time itu lebih ke reading white paper jadi kayak ketika ada suatu project misalnya kayak polygon dan semacamnya kayak mereka announce bahwa mereka akan launch their coin terus kayak nah itu tuh disaat kayak kita mesti paham white paper seperti apa terus roadmap seperti apa terus juga paham keadaan market seperti apa jadi jadi gak yang ada rasa FOMO pengen pengen join as soon as possible to make 10 100x in a single night so that's avoid FOMO dan ketika investment di crypto avoid mindset kayak cepat itu pasti miskin cepat terus juga mesti paham the overall industry baca white paper tanya sana sini terus kayak create kayak pros and cons dari tiap-tiap coin karena dari tiap-tiap coin pasti punya level level of risk yang berbeda jadi kayak bitcoin sama ethereum itu level of risknya beda sama dengan solana dan lain-lainnya hanya karena mereka ya salah satunya mereka udah proven di bear market selama 5-10 tahun jadi kayak orang lebih orang lebih aman kalau ketika invest di bitcoin atau ethereum terus ya memiliki dana darurat jadi kayak dana darurat sebenarnya balik lagi sih ini balik ke margin of safety atau room for error jadi jadi we need to understand margin of safety jadi kayak mesti mesti aware bahwa market ini lebih sangat volatile dan kenaikan turunan itu bisa terjadi kapanpun dan make sure duit yang diinvest itu tuh emang benar-benar duit yang gak bakal dipakai dan gak bakal dipakai selama kayak let's say 3-5 tahun dan itu duit yang diinvest itu gak boleh mempengaruhi apa kayak fundamental inilah kebutuhan jadi kayak ketika market lagi down kayak gak panik tetap kayak live safety saja ya toleransi yang tinggi terhadap resiko terus at the end of the day diversifikasi so I guess that's how that's how peluang inilah provide jadi kayak lebih ke diversified portfolio makanya ada emas ada saham dan ada crypto juga dan ada mutual fund next lebih ke ya understand the ini sih loss tolerance jangan FOMO DCA itu penting DCA bisa dibilang kayak cara yang paling aman tuman the issue with DCA itu lebih ke kapital kapital abis DCA dan kapital abis that's the issue of DCA tapi DCA kayak most of people yang paling ngerasa aman itu adalah DCA jadi kayak oh oke jadi kayak aside from this jadi sebenarnya kayak kita juga mesti bikin sistem sendiri ketika investing jadi contoh so the reason kenapa kita butuh sistem itu adalah biar ego atau kayak feeling kita gak gak affecting the decision jadi contoh misalnya bentuk sistem yang bisa kita setup itu adalah misalnya DCA tiap tanggal 1 di tiap bulan kayak bikin sistem kayak tanggal 1 yaudah tanggal 1 gue sisain kayak sekitar 500 atau 1000 dolar misalnya untuk beli bitcoin atau ethereum dan lainnya jadi kayak terlepas market lagi up atau down jadi kayak benar-benar bikin sistem yang benar-benar di follow dan regardless what the market is doing you guys just do it anyway so that's how creating system can help the investing mechanism yeah which is diversified karena scientifically proven based on market performance juga the more diversified suatu investment itu juga bakal korelasi lebih tinggi terhadap ROI dari suatu dari suatu investment dan buang sendiri udah terdaftar sebagai official dari Bapak Pti dan kita udah terdaftar dan official dari Bapak Pti atas nama Bumi Santosa Cemerlang dan kita udah nawarin sekitar 150 jenis asset crypto yang can be traded in our app dan contohnya itu adalah IMX Ape Audio GMT kayak Metaverse Coin Layer 1 Layer 2 juga gaming so we we want to provide most diverse coins most diverse most diverse asset multi 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 asset investment but also DCC coin sendiri atau crypto kita juga want to provide most diverse coin kategori karena kayak ada layer 1 layer 2 Metaverse DeFi Decentralized Exchange lending and borrowing a lot of kategoris basically ada di cryptocurrency the more diversified the better for any users to select certain coins to invest oke we are moving to the blockchain gaming but I guess overall is already been explained by ARA pretty well I think lebih ke ya overall market aja sih sebenarnya dan ini contoh ini contoh tiga yang bisa dibilang gede lah untuk blockchain Eluvium built by AAA gaming studio terus sandbox sandbox lebih ke Metaverse terus XC ya we know XC I guess terus sebenarnya juga jadi kan sebenarnya game ini want to be kind of like Metaverse kan tapi sebenarnya kalau bisa dibilang yang paling deket terhadap Metaverse the current company yang paling deket dengan Metaverse itu bisa dibilang adalah Fortnite 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 udah udah Fortnite community base jadi community base terus juga mereka punya punya banyak community terus juga mereka apa had live concert on the game but Justin I think Justin Bieber Justin I don't ya Justin Bieber ya Justin Bieber had a live concert di Fortnite jadi that's the idea of the Metaverse jadi kayak community bisa berkumpul dan mereka bisa achieving towards something bigger than themselves that's the idea cuman Fortnite sendiri kayak based on statement dari CEO sendiri kayak they are avoiding the NFT kind of stuff so I think I guess ya mereka bakal keep as it is aja sih cuman ya itu sih kalau lebih kayak Fortnite sendiri kayak user who play Fortnite don't own the skin jadi kayak dari sisi transaksi yang terjadi di Fortnite sendiri itu lebih ke beli skin dan semacamnya nah itu pun gak di owned by the community kan itu di owned by the corporate by the company jadi kayak company can take down the skin at any time terus ganti ganti harga semaunya dan semacamnya terus next this is how the blockchain gaming works jadi kayak in the past or the traditional gaming itu lebih ke suatu game developer build the game from ground up dan the game will be launched on the play store play store app store ataupun steam ataupun playstation ataupun xbox jadi kayak jadi sisi development sendiri itu di build dari team developer nya terus dengan marketing dan semuanya akhirnya mereka di launch dan push to the market that's how the most traditional gaming works nah tapi di satu sisi kayak how the blockchain gaming works itu lebih ke involving dari sisi community nya sendiri jadi dimana power of community itu di involve in the beginning of the development stage jadi bisa dilihat kayak misalnya xy dan semacamnya dia when the game is built itu juga udah involved dari sisi community nya jadi community nya itu bener-bener yang di involve dari build the roadmap kayak feature-feature mau dibikin apa terus kayak ekonomi nya economic flow nya kayak gimana dalam game itu sendiri nah that's bedanya sama blockchain dalam traditional gaming jadi kayak power of community nya di push disitu nah jadi dan power of community sendiri itu punya ya punya stake lah terhadap the game itself jadi kayak mereka juga ada government government apa ya government proportion yang mereka juga itu menentukan level involvement mereka terhadap suatu game itu sendiri gitu nah jadi misalnya contoh saya punya xy terus saya stake xy terus ketika saya stake saya bisa dapet dividend dari revenue yang terjadi di xy dari user-user lain jadi kayak dari sisi flow dari sisi flow nya itu lebih ke menguntungkan bagi semua orang dari invest dari early investor public investor dari stakers dari play community itu juga itu dapet semua proporsinya itu yang biggest difference than the traditional gaming karena traditional gaming yaudah one way yang lebih kaya yang lebih kaya ya si company company game itu sendiri kayak gak ada gak ada kayak spillover apa distribusi wealth distribution ke player sendiri jadi when it when apa when is compared to the blockchain so the wealth distribution is distributed evenly to the community jadi kayak all of the stakeholders will gain any profit lah kayak gitu that's the idea cuman that's the apa ya kayak ya the ideal state nya lah kayak semua bisa happy tapi the current market itu malah ya the otherwise lah jadi kayak sekarang isunya adalah kebanyakan jadi kalau bisa dilihat itu nanti ada token token gaming itu sebenarnya inflationary jadi kayak inflasi terjadi di token itu makanya seakan-akan jadi kalau dilihat dari trend dari suatu token gaming itu tuh kayak trending down karena inflasi happen disitu jadi out of nowhere token gaming itu tuh diminted oleh players nya dan ketika mereka jual harga bakal jatuh jadi makanya kayak aksi dan semacamnya itu harga jatuh karena inflasi inflasi di token itu sendiri dan sekarang itu kayak misalnya kayak aksi gitu mereka lagi fokus untuk building the a better tokenomics istilahnya jadi less inflation more demand terus juga mungkin supply dikecilin tapi demandnya naikin untuk to make the economic works this is the overall market industry for gaming jadi data dari Newzoo itu menunjukkan kayak 176 billion of the overall gaming industry ya nah terus by accounting jadi Bitcraft nambahin kayak by accounting hardware dan software it can be like 300-ish billion industry dan the current market cap untuk gaming itu sekitar right now it's around like 11 billion jadi 11 billion jadi kayak ya some percentage of this 336 itu 11 billion di blockchain gaming terus blockchain gaming accounted only 1% of the overall cryptocurrency sekarang cuman the overall cryptocurrency itu is not like distributed evenly karena mostly apa mostly itu affected by the bitcoin market karena bitcoin dominance itu jadi ada istilahnya itu kayak bitcoin dominance jadi itu level of bitcoin terhadap level of pengaruh bitcoin terhadap market jadi kayak ketika dominance bitcoin lebih gede jadi itu yang bikin market coin yang lain lebih rendah ya as one of maybe genius investor of all time if you don't find way to make money while you ship then you will work until you die oke i guess that's all thank you thank you Oke, thank you Kak Windo atas penyampaian materinya yang super interesting menaik Decentralized Technology, GameFi, and Metaverse. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Kak Windo sekali lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A yang pastinya teman-teman semua udah pada penasaran kan mau tanya-tanya ke lekturer kita yang tadi super insightful. Langsung aja kepada Kak Aditya dan Kak Windo untuk naik ke atas dan melakukan Q&A. Nah boleh nih langsung aja teman-teman yang mau nanya-nanya ke Kak Windo dan Kak Aditya boleh banget. Dan untuk penanya, tiga penanya dulu nih akan mendapat goodie bag yang diberikan oleh peluang. Jadi boleh aja nih langsung teman-teman yang mau nanya boleh angkat tangannya. Boleh yang bertanya sebutin nama dan dari jurusan apa? Oke, thank you nih buat presentasinya Kak Kakak. Saya Glenn Saputra, saya dari manajemen 2020, reguler. Mau bertanya tentang tadi, menarik banget tentang GameFi. Thank you banget nih Kak Ara udah penjelasannya. Mungkin ngeliat Wave GameFi tahun lalu kali ya, akhir-akhir kayak kuartal terakhir tahun 2021. Ya mungkin yang boom banget itu Bom Crypto mungkin ya. Dia nakanya kayak, kayak au gini yang millenial segini kayak, wah itu. Liat teman-teman kayak tiba-tiba modal sejuta nih Glenn. Tiba-tiba gue dapet beli tiba-tiba iPhone 13 Pro. Gue nanya kayak, ah lu dapet dari mana konsep? Itu game apaan tuh? Bom Crypto penasaran dong kayak, oh ternyata kayak gini gamenya. Minting-minting itu baru tau juga konsep minting. Lalu itu, mungkin declining gitu gamenya, au juga liat kan, kok ini gamenya declining gitu ya. Mungkin ada masalah di sistem ekonomiknya atau gimana, tokenomics ya khususnya. Terus dia ngeluarin ternyata yang, ini ke developernya namanya Nguyen-Nguyen semua kan ya. Yang Nguyen-Nguyen ini ternyata bikin game baru yang Space Crypto. Space Crypto itu, au penasaran kan, au ikut, eh ini kayaknya menarik nih teman-teman juga. Satu circle Discord pada ngomongin semua, wah menarik nih coba. Eh ternyata, sebenernya dari tokenomicsnya udah menarik. Udah beda dari bongkripto yang cuman minting dan using just one currency. Di Space Crypto itu kan, apa, pake dua ya. Mungkin dia ngikutin kayak konsep ekonominya Cina kali ya, pake dua currency itu. Satu yang kayak buat satu tuh buat mintingnya, satu yang di-generate buat fuel-nya ya, fuel buat space, apa ya, space itunya lah, jetnya. Au nyoba, eh ternyata butuh waktu yang singkat doang buat dia nyampe. Iya ibaratnya kalo sekarang liat, harganya 65 perak doang satu, apa sih lupa namanya, SPG ya. Kayak murah-murah banget. Dan mungkin kakak tadi udah mention Nifty League, kalo liat tadi gamenya. Menurut kakak apa yang membedakan tokenomicsnya, dari segi tokenomics apa pengen concernnya. Sampai kakak percaya banget tentang si Nifty League ini bakal sustainable gitu. Itu sih kak, thank you. Oke, thank you. Kenalnya kak Glenn. Thank you Glenn pertanyaannya. Kalo ditanya tokenomics, saya gak ngerti. Jadi gimana tokennya circulate, distribusinya, berapa persennya itu ada, tapi saya gak terlalu deep dive kesana gitu. Karena saya orang marketing, saya manajemen marketing, kita beda 11 tahun. Yang saya lihat itu adalah gimana dia building nomor satu, building brandnya. Yang kedua building communitynya. Saya ada di dalam discord, saya ngobrol sama orangnya, saya tau siapa orang-orang di belakangnya. Saya tau siapa visi yang mendanainya, berapa uang yang masuk dan berapa yang didistribute, kira-kira dia runway-nya berapa lama. Nah, those hitungan itu yang kemudian saya bisa percaya bahwa oke, at least 3-5 tahun ke depan dia bisa sustain buat ngebiayain uang yang keluar sama cadangan kasnya. Nah, itu yang paling penting tuh, karena kan gak ada uang, gak ada darah, gak bisa hidup gitu kan. Nah, itu yang paling penting dari sebuah game fight menurut gue ya. Kayak, bolehlah dia bisa janji-janji apapun gitu. Dia mau janji staking, dia mau sekian persen terserah deh, kalo koinnya jatuh ya udah sama aja bohong gitu kan. So, again, bagaimana dia bisa maintain community-nya, community-nya solid, brand-nya oke, back-visinya oke, belum tentu visi oke ya, tapi kayak Nifty League, back-nya visinya gak main-main gitu. I think it's too big to fail aja sih. Again, do your own research, not a financial advisor. Oh, yeah, I think I can add something around this. Jadi sebenarnya pertama dari sisi kayak game itu sendiri, first thing that I think you can do to assess certain game fight, itu understand the tokenomics. Jadi kayak go to the white paper, see the tokenomics, then see, jadi di tokenomics itu ada kayak pre-sale investor, ada kayak investernya, terus team, berapa advisor, berapa persen. Nah, the game yang care terhadap usernya, itu adalah yang game yang, jadi ada namanya itu tokenomics distribution, namanya itu play and earn, jadi lihat game yang play and earn tokenomics-nya itu gede. Jadi ketika itu gede, itu menunjukkan bahwa kayak dia punya, dia punya apa, kayak reasoning untuk bikin community-nya atau player-nya itu dapetin token-nya lebih banyak lah. Tapi di sisi kayak, bisa dibilang kayak double-edged sword, karena di sisi kalau token play and earn-nya gede, itu bikin inflasinya jadi makin gede. Jadi that's one thing. The second is to understand the supply and demand for the game. Jadi maksudnya adalah, maksudnya sebenarnya kan the overall tokenomics itu kan built by supply and demand kan, asal supply ada demand, then the economy can work. Cuman finding the balance itu mesti di-dipper di situ. Jadi contoh misalnya kayak gini, jadi contoh kayak supply XC ya. Jadi kalau main XC, kalau main XC terus battle sama orang lain, nah itu kita dapet AXS sebagai reward-nya. Nah AXS yang sebagai reward ini, itu tuh yang kalian dapet, itu tuh minted out of nowhere sebenarnya. Out of, jadi kayak ketika itu minted, jadi inflasi terjadi kan. Nah jadi AXS ini dapet di user, nah cuman jadi setelah itu kita juga mesti paham demand-nya di mana, jadi kayak AXC ini bisa dipakai di mana setelah didapetin bagi user. AXC ini bisa dipakai di misalnya contoh untuk breeding atau beli NFT AXC-nya, atau buat upgrade, atau beli charm dan semacamnya. Nah itu yang mesti dipahamin, jadi ketika demand-nya rendah tapi supply-nya gede, itu yang bikin token-nya adalah inflation. Jadi kayak less utility di token-nya dan token-nya sendiri minted out of nowhere, jadi harga jatuh. Nah itu yang terjadi di banyak game sekarang, karena mekanik soft game-nya itu gak kompleks dan gak fun gitu loh. Jadi kayak orang yang udah dapet token-nya sendiri, yaudah mereka cabut, langsung exit. Itu yang bikin, terus gak ada duit baru yang datang, gak ada utilities yang clear, jadi gak ada alasan yang kuat untuk orang kenapa gue mesti beli token ini gitu loh. Nah I think that's the thing that we need to map out dari supply and demand-nya, as long as kayak clear dan strong value di situ, ya I guess the game can sustain sih. Oke mungkin kepada Kak Glenn udah menjawab pertanyaannya, oke mungkin kita lanjut aja nih ada yang ingin bertanya lagi, mungkin boleh oke. Oke makasih Kak atas pemaparannya, nama aku Aryo Wisnu dari manajemen reguler 2021. Sebenernya pengen nanya hal basic aja kayak tadi sempat disinggung terkait dengan blockchain dan juga terdapat smart contract di dalamnya. Mungkin aku disini juga ngewakiliin teman-teman aku yang mungkin masih jarang bertransaksi kripto gitu dan masih mencoba untuk mempelajari. Jadi aku pengen tahu kayak kita kan kalau misalnya bertransaksi itu rely on smart contract itu sendiri dan sebenernya aku juga beberapa kali baca di berita kalau misalnya emang smart contract itu masih sering terdapat bugs dan lain-lain. Aku pengen nanyainya lebih ke is there any regulation untuk ngebuat smart contract itu atau kayak standarisasi supaya kita ke depannya mungkin bisa lebih trust lagi untuk bertransaksi di cryptocurrency. Itu sih Kak, terima kasih. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Oke that's a good question sebenarnya. Karena dari sisi apa, standar itu udah ada sih. Cuma karena kayak blockchain ini kan a new technology dan it is like experimental technology. Jadi itu kayak lebih ke proses, ke standarnya seperti apa. Cuma ada beberapa hal yang mungkin yang kayak bisa di highlight lah. Jadi ada banyak kayak security company gitu yang nginilai suatu blockchain itu works well atau enggak. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kayak ya udah buka coin gecko atau coin market cap. Jadi disitu ada kayak auditnya. Jadi ini badan yang ngeaudit suatu blockchain. Biasanya yang gede itu sertik sama... Cuma lebih ke lihat ada security ngeaudit atau enggak. Itu that's one thing sih. Jadi kayak itu to make sure bahwa the blockchain itu kayak running well. Cuma itu juga enggak, sebenarnya juga enggak menghindari bahwa ada bugs sebenarnya. Jadi kayak contoh, sebenarnya bukan bugs ya. Contoh kayak kasus yang baru terjadi itu kayak Luna. Dia udah di audit dan semacam ya. Tapi masih terjadi kan. Nah tapi itu juga sebenarnya bukan bugs. Itu bukan bugs tapi lebih ke flow dari tokenomics desainnya. Jadi ada flow di tokenomicsnya dan itu di attack sama suatu party. Jadi kayak harganya jatuh terus bikin fear ke market dan di overall kayak snowball aja gitu loh. Cuman ya overall I think mungkin apa ya maksudnya mungkin yang paling bisa dilakuin sekarang cek the audit. Itu kayak berapa banyak disitu. Terus fokus ke blockchain yang developernya banyak. Jadi ada data you can google it. Basically there is kayak overall market cap to overall developers yang build di blockchain itu sendiri. Nah developers itu indicate bahwa the blockchain itu fokusnya adalah ke developernya. Jadi developer ini juga bakal ngebantu untuk for the blockchain to be better over time. So I think that's the thing that we can see to assess certain blockchains. Oke semoga jawabannya udah menjawab. Dari-dari oke. Mungkin kita langsung lanjut aja nih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oke boleh. Terima kasih kesempatannya. Halo. Saya perkenalkan saya Vito dari manajemen angkatan 2019. Ini saya penasaran sih sebagai gamers. Dunia game ini kan udah melekat ya. Terutama di kehidupan kita nih apalagi yang cowok-cowok. Dan saya penasaran mungkin dengan adanya game Vai ini. Mungkin kayak 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan tuh. Apa sih pengaruh signifikannya ke dunia game secara general? Apakah game Vai ini akan mendisrupsi game-game konvensional yang udah ada? Dan atau apakah emang nantinya akan berjalan di jalur yang masing-masing aja? Dan apakah nantinya kalau misalnya game-game developer yang udah well established kayak Rockstar, 2K, EA Sports, dan lain-lain nantinya akan masuk juga ke dunia game Vai? Apakah mereka bisa tumbuh lebih cepat dan bahkan bisa menjadi nomor satunya di game Vai nanti? Itu sih saya penasaran itu. Mungkin itu aja pertanyaan. Terima kasih. Thank you. Kalau ditanya prediksi, berarti kan ini personal prediction ya. Tubiana saya gak bisa membayangkan bagaimana prediksi market ke depan gitu. Again, structure marketnya volatile, harga koinnya naik turun, motivasi orangnya cari uang gitu kan. Kan agak beda ya, web 2 games motivasi orangnya have fun. Web 3 games motivasi orangnya cari uang itu udah beda banget gitu. Jadi, I guess selama web 3 games, game Vai itu belum bisa menemukan, belum bisa menemukan titik tengah antara fun dan dapat monetary value. Satu, dua, belum bisa menemukan formula tokenomics yang benar dimana uang masuk dan uang keluarnya itu bisa sustainable dan tidak merugikan newcomers gitu sebagai ponzi scheme. Rasanya game Vai belum bisa kemana-mana sih, rasanya ya. Tapi kalau someone atau satu, dua, satu kelompok perusahaan bisa crack itu, entah hybrid, entah anything, mungkin kita baru bisa lihat prospeknya setelah itu terjadi dan proven. Dan hari ini kan yang bisa proof market capnya gede kan cuman aksi ya, cuman aksi sisanya masih jauh, perjalanannya masih jauh gitu sih. Tapi as a student gitu ya, kalau gue boleh rekomen ke teman-teman semua yang as a student dan as a gamers, coba sih. Nabung lah gitu kayak 500 ribu, sejuta, beli sesuatu, aset gitu and then coba gitu. Karena bisa jadi si satu yang dicoba ini kemudian merembet ke banyak hal, jadi tahu sesuatu, bisa jadi one day yang solve the problem itu teman-teman semua. Gitu sih, anyway. Ada yang mau tambah? Ya, oke. I think kayak gue, jadi cukup optimis untuk apa, bahwa eventually the GameFi atau blockchain gaming it's going to work at the end of the day. Karena mengingat sekarang kayak masih early stage, kayak masih early banget, orang masih eksperimental, orang belum tahu kayak gimana building apa ya, kayak game dan finance itu kayak benar-benar sink. Benar-benar sink dan benar-benar kayak make fun for everyone gitu, orang bisa having fun at the same time lah. Terus di satu sisi juga ini proses dan ya I think eventually it's going to work, tapi ini juga bakal waktu, karena di satu sisi kalau kita kayak ngeliat ke belakang, itu tuh ketika F2P gaming atau free-to-play gaming yang kita kenal sekarang di App Store dan Google Play, itu ketika free-to-play gaming datang di Google Play dan App Store, itu kritiknya luar biasa parah, itu kritiknya luar biasa parah, kayak banyak banget it's not going to work, it's going to be Doom dan semacamnya. Cuman kayak, ya eventually it's work right? Basically people main kayak Clash Royale, Clash of Clans, terus PUBG beli skin, PUBG beli skin, gak ada fungsinya terhadap game, cuman bikin keren doang, itu mereka beli gitu loh, dan itu gaining multiple billions of dollars in a year. Terus, even itu gak yang, even itu gak yang apa, kayak affecting the game mechanics, it's just like the skin that you can just show off with your friends, and people bought it, right? I think that's the, apa yang kayak nunjukin bahwa ada marketnya di situ, dan I guess this is just like progress untuk having a new way to experience gaming. But, tapi terakhir juga, walaupun kayak misalnya eventually see blockchain gaming works, tapi tetap bakal ada dua dunia, antara blockchain gaming sama free to play, karena some people just want to play, and just have fun, and not thinking about any ROI, any investment, or any loss that can happen while investing. Yeah, that's all. Oke, kepada Kak Vito mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Oke, nah sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pada peserta yang ada di sini, ada pertanyaan nih dari Youtube, dari Kak Akbar Ilmansyah, jadi pertanyaannya apakah harga koin akan turun biar bisa beli dalam jumlah yang banyak? Apakah harga koin akan turun? Apakah harga koin akan turun, jadi bisa beli dalam jumlah yang banyak? Kayaknya enggak bakal ada orang bisa menjawab pertanyaan ini. Iya, enggak ada yang tahu ya, keadaan pasar sekarang emang lagi kayak benar-benar yang level of greed and fear-nya, cryptocurrency sendiri itu very low, kayak orang takut semua. Fed, ya inflasi, dan Fed kayak lagi managing their rate, kayak misalnya mereka baru meningkatin rate mereka ke 75 basis points, terus juga dengar-dengar mau naikin ke 100 basis points, dan jadi kayak keputusannya, kalau sekarang keadaan marketnya ya it really depends on the how people perceive cryptocurrency sendiri, apakah itu kayak bener, apakah itu, apakah mereka believe bahwa itu the only way to hedge inflation, because that's the idea of crypto, right, atau bitcoin, that's the way for people to hedge inflation. Tapi what happen is the otherwise, jadi kayak ketika inflasi terjadi malah, ya harga juga hancur gitu. Jadi kayak balik lagi kayak adoption of crypto, terus balik lagi ke what people believe on the crypto, terus ya balik ke market, gimana Fed ngehandle resesi kayak sekarang, apakah mereka tetap ngelakuin quantitative tightening, atau eventually mereka baru pindah ke QE, quantitative easing, terus ataukah mereka bakal ningkatin interest rate mereka ke 100 basis point, atau naik lagi, dan semacamnya ya itu bakal affecting the whole market sih. Cuman kayak overall the current market I think is kind of like sideways, jadi mulai stabilize walaupun dari sisi apa, issue di crypto itu masih kayak banyak terjadi sih, tapi ya market cukup, cukup ini cukup, cukup stable. Tapi dari sisi ada data nunjukin, data dari Glassnode itu kayak company yang ngelakuin on-chain analytics lah, jadi dia ngeliat kayak average by average realized price bitcoin sekarang itu sekitar kayak 3 bulan atau 2 bulan yang lalu, itu average by price bitcoin overall on-chain analytics itu sekitar 23 ribu, jadi nah kemarin kayak sekitar 1-2 bulan yang lalu itu kan drop ke 18 ribu, dan sekarang balik lagi ke 23 ribu, jadi kayak sekarang kita bisa dibilang kayak di average realized price dari blockchain itu sendiri, eh dari BTC itu sendiri. Jadi kayak ya overall market is, overall market is kind of stable lah. Cuman ya we don't know that can happen in the future, ya mungkin kita bakal drop lagi ke 18 ribu, atau mungkin drop even further, that's, ya that's totally unknown. Mungkin Kak Aditya mau jawab. Nah kira-kira tuh kalau misalnya turun gitu, tanda-tandanya apa tuh Kak? Dan kalau misalnya lagi turun itu, baiknya kapan dibeli koinnya? Tidak ada waktu yang tepat untuk beli koin sih, itu balik lagi ke level of, balik lagi ke forecast yang kayak mental model yang kita build di pikiran kita, jadi kayak misalnya kita percaya bahwa bitcoin bisa 100 ribu, jadi kayak beli 20 ribu atau 23 ribu atau 10 ribu itu udah rendah gitu, udah-udah 10% from all time high kan, jadi gue 100 ribu gitu kan. Balik lagi kan, the overall crypto market sekarang 1T dibanding overall equity yang 100T, terus bitcoin berapa sih dari situ gitu kan, nanti di percentage lagi gitu loh, nah nanti baru dilihat kayak feature-nya, oke kalau kayak gini kayak, ya let's say bitcoin naik dari 20 ribu, kemarin all time high 68 ribu, ya let's say dalam 2-3 tahun mungkin kayak 150 ribu gitu loh, jadi 150 ribu terus dilihat dari harga sekarang, ya kira-kira oke atau enggak gitu loh, atau ya itu balik lagi ke project, how we project the investment in the future. Jadi ya rendah atau enggak itu relatif terhadap what we project the future price of investment lah. Oke untuk Kak Akbar yang di Youtube, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya, ya kita balik lagi ke peserta yang ada di sini, mungkin ada yang ingin bertanya lagi boleh angkat tangannya. Oke. 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 Halo kak, aku Hardi, Ilmu Ekonomi 2019 dan ini pertanyaan saya, saya melihat pemain utama di industri lama gaming itu masih belum mau masuk ke GameFi dan gak mau di asosiasikan juga dengan NFT, blockchain segala macam. Dalam menurut saya dengan teknikal know-how yang mereka punya, mereka bisa meleverage GameFi terlebih lagi dengan masalah banyaknya scamming gitu kan. Saya rasa kredibilitas yang mereka punya juga bisa membantu mengatasi masalah itu. Menurut kakak sendiri, apakah pemain lama industri game itu bisa mempengaruhi hal tersebut? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada upaya dari kelompok GameFi yang sekarang dari orang-orang blockchain untuk menarik developer besar? Untuk apa ya, to capitalize credibility dan know-how mereka gitu kak. Thank you. Yes, pertanyaannya bagus banget. Gini, kalau kita bicara soal perubahan gitu ya, ini saya harus sungkem sama Pak Reynolds nih. Kalau kita ngomong perubahan selalu ada orang yang sudah terlalu besar gitu ya, mention it lah, Blackberry, Nokia gitu ya. Yang mereka akan stay disitu gitu. Dan mereka akan percaya bahwa this is the way, gue ada jalan disini sekian tahun dan gue paling bener dan gue gak mau berubah. Gitu. Dan ada orang-orang radikal, radikal ini ya maksudnya di konteks dimana ambil posisi berseberangan dimana kayaknya bisa lebih baik deh. Nah disini GameFi merasa kayaknya bisa deh kalau not just fun tapi juga earning something gitu kan posisinya gitu. Nah kalau ditanya apakah pemain lama ini punya power tentu saja. Maksudnya kita main game semua disana gitu. Apakah Moonton itu akan switching semua skinnya jadi NFT? We don't know. Bisa jadi takes time karena it takes investment, it takes a lot of technology change. Kan gak sedikit uang yang harus mereka keluarkan untuk shift padahal sekarang mereka udah profit kenapa harus buru-buru gitu. Again from the company perspective ini gambling juga apakah ketika gue switch justru malah jadi rugi? Apakah gue gak switch aja mending gue bikin game baru? Gitu. Jadi ada a lot of options yang kemudian perusahaan secara skala itu berpikir kenapa gue harus merubah parpeloko yang gue punya gitu. Gitu. Again harus dilihat dari perspektif bagaimana perusahaan melihat teknologi sebagai bagian dari disrupsi. Nah apakah geng gamify ini akan kuat ya atau kayak akan menarik orang-orang lama ini? Saya bukan orang teknologi jadi saya tidak bisa melihat jauh sekali bagaimana future dari gamify ini bisa mengubah banyak hal gitu. Tapi yang saya percaya dan mungkin beberapa artikel yang saya baca waktu bikin materi ini adalah gamify crypto blockchain is here to stay. Dia bukan blip, dia bukan cuman meledak terus mati gitu ya kayak oda dingbang oleh gitu ya. Kayak enggak bukan tapi kita gamify and this technology, this advanced technology here to stay. Dan udah banyak dipakai dimana-mana. Cuman kapan gitu pertanyaannya gitu, kapan industri A atau industri B itu kemudian mulai terpengaruh dan mulai geser dan akhirnya beralih ke teknologi yang baru. Gitu sih. Jadi it's not about apakah akan geser, pasti akan geser tapi kapan dan siapa yang akan menang, siapa yang akan mati, siapa yang bisa take duluan. Jadi apa istilahnya, first mover advantage. Gitu lah, anyway. Mau nambahin? Ya, mungkin bisa nambahin sih. Jadi juga, ya itu mereka lagi sih proses kan. The reason kenapa game developer belum moving to that direction, I think it's more towards the speculative kan. Kripto tuh sebenarnya speculative market gitu loh. Atau lagi, atau kayak diperparah sama NFT. NFT bisa dibilang kayak lebih scamming dan semacamnya. Dan level of speculative kayak beyond, ya beyond crypto sendiri gitu. Jadi ya itu wajar, jadi kayak dari sisi game developer untuk take a step back, nggak ngambil keputusan buru-buru, understand the whole industry. Karena this is a totally new thing, balik lagi bilang Arah bilang kayak, ya ngapain di beberapa game company misalnya kayak Fortnite atau Epic Games kayak gitu bikin blockchain. Sedangkan dia udah profit di Fortnite gitu kan. Kayak itu bakal resourcenya bakal gede banget dan semacamnya. Jadi kayak, ya ngapain mending gue bikin game baru dan semacamnya. Cuma kan jatuh sisi kayak, tapi jatuh sisi ada kayak game developer yang lain mungkin kayak mid atau small to medium tier lah. Yang dimana mereka sekarang masih tradisional gaming which is kayak free to play game di App Store sama Google Play Store dan semacamnya. Soalnya, rather than they compete with the big players kan kayak Moonton, kayak PUBG dan semacam kayak Riot. Rather than they compete and build another MOBA game, why don't they just like build game 5 walaupun kayak masih new tapi kayak adoptionnya tinggi gitu. Walaupun, ya cuman at least kayak it can generate more money, I guess, rather than trying to compete on the free to play. Because free to play gaming is very competitive market. Kayak development of the game can be like dozens of millions kan. Terus juga marketing juga apalagi. Marketing tuh kayak bikin advertising di Facebook, di Instagram, buat install the app itu juga. Ya, economicsnya juga. Ya, it's huge money to spend gitu loh. Rather than that, then there is another alternative. Kayak building the roadmap, building the vision, build white paper, gather early adopters, terus build the game, build the community. I think that's going to be alternative bagi this small or medium tier developer lah. Walaupun untuk the big one, ya, mereka just protecting their status quo, I guess. So they just, they, yeah, as, yes, what happen as you go bigger, right? The more you become corporate, the less you, you, the less tendency to take more risk. I guess, I guess that's the, that's the current market condition. But along the way, as more people to, as more GameFi game become successful, more, more game developers transition to the GameFi. And see the success story, then, yeah, I will, I'm sure they will move eventually to GameFi, ya. Oke, kepada Kak Randi, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, mungkin kita lanjut aja nih ke audiens selanjutnya yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Tess, Tess, perkenalkan aku Fahil dari manajemen reguler 2020. Tadi kan menarik banget ya ngejelasin tentang GameFi ke ARA tadi, terkait gamenya apa aja, dan apa ya, fitur-fiturnya, terus mereka ada tokenomics dan lain sebagainya. Aku sebenernya lebih pengen nanya aja sih, kayak tadi kan yang dilihat tuh, apa ya, ngasih eksklusivitas lah maksudnya nggak kayak game-game sekarang yang udah ada di pasaran gitu kan mudah buat diakses sama semua orang, sama berbagai kalangan gitu. Kira-kira kedepannya tuh bakal lebih more accessible nggak sih ke banyak orang gitu, terutama nggak cuma untuk nyoba tapi untuk bisa jadi player tetap juga disananya gitu maksudnya. Soalnya kalau misalnya dilihat-lihat juga seolah-olah jadi constraint gitu loh high entry fee-nya, terus juga kayak tadi pas mau main eh harus punya NFT dulu tapi NFT-nya udah sold dan harus beli di secondary market. Which is secondary market itu harganya pasti berkali-kali lipat yang bikin orang mikir buat main game lagi gitu, buat nyoba game tersebut gitu. Nah paling pertanyaan itu sih, kira-kira kedepannya bakal more accessible to more people gitu dan ya eventually kan player-nya jadi banyak, paling itu sih pertanyaan Kak. Terima kasih. Thank you. Ya ini entry barrier-nya emang gede banget. Kalau ngomong aksi, aksi berapa ya? Sejutaan ya? Satu karakter ya. Aksi itu karakter paling jelek itu sejutaan lagi. Dulu seribu dolar. Oh iya bener. Jadi dulu aksi once dia gede awal maksud kayak on the bull market last year lah. End of last year. Jadi satu aksi itu bisa seribu dolar. In order for you to play the aksi infinity you need to have 3 aksi. You need to cost you like 3000. Like total crazy. Jadi pertama teman-teman harus paham dulu bahwa ini adalah triknya penjual NFT-nya untuk dapat uang. kan kalau harganya tinggi. Let's say gini. Ini gue agak teknikal ya. Jadi ketika turun ke jualan. Let's say gue punya project. Terus gue jual. Ternyata barang gue 100 biji yang mau 500 biji. Yang mau 500 orang. So instead of gue jual pakai harga normal. Yaudah gue bikin aja deh auction. Ada tuh yang namanya Dutch Auction. Ada istilahnya untuk mint atau untuk beli lah dari project gitu. Itu harganya let's say 1 juta. Itu orang bisa rebutan bisa sampai 10 juta, 20 juta, 50 juta gitu. For the sake of the hype. Karena kebayangnya apa? Satu. Oke kalau Dutch Auction penjualnya untung. Pembelinya expectnya apa? Untung juga. Karena dia beli di let's say harga normalnya 100. Dia beli 500. Dia taruh lagi tuh harga seribu. Assuming orang akan beli ke atas. Terus kayak oh. Udah deh gak apa-apa deh 10 juta. Gue mau dorong lagi ke atas 20. Yang paling kasian sama? Yang beli terakhir. Yang dia beli di 50 gitu. Terus begitu dia jual 60 gak ada yang mau beli lagi. Akhirnya volume nya turun. Jadi harus dipahami bahwa pertama jual NFT nya emang mereka mau gather duit. Itu satu. Kenapa mereka mau gather duit? Temen-temen juga harus paham. Kenapa game, game fi yang jualan NFT yang jualan karakter atau item untuk mainnya. Itu raising money that much. Karena gamenya belum jadi. Jadi kalau dibilang let's say Nifty League ya tadi ya. Waktu kita beli karakter Nifty League satu tahun lalu gamenya belum ada. Jadi dia itu raising money dengan bikin proposal. Gitu. So ketika kita lihat blueprintnya, white papernya, roadmap ada istilah roadmap, team, percentage kayak. Roadmap tuh 10% funding terkumpul gue akan bikin apa, 20% bikin apa. Terus gamenya mockupnya akan seperti ini. Kalau 30% mockupnya tercapai eh 30% funding tercapai gue akan bikin alpha test gitu-gitu lah. Karena gamenya belum jadi gitu. Dan dia akan berusaha ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya runway dia panjang. Supaya dia bisa sepanjang mungkin. Dan dia bisa bayar orang-orang terbaik untuk build game-nya. Gitu. Jadi again NFT tuh baru. NFT tuh baru growing tuh 2-3 terakhir. Gamify apa lagi gitu setelah NFT-nya ada. So people are finding shapes gitu. Kalau dia gak bisa ngumpulin uang dari venture capital ya dia harus cari dari masyarakat dong. This is the way gimana caranya dia tetep bisa bikin project, dia bisa bikin game. Tapi duitnya dari masyarakat, funded by masyarakat, by community. Makanya community-nya jagain. Mana lu? Ayo nih udah 10% jadiin dong gitu. 20% jadiin dong gitu. Itu yang membuat akhirnya harga entry barrier-nya menjadi tinggi. Karena emang gak buat semua orang we see the NFT as an asset. Lah kita kan gak mau harga aset kita turun. Gitu kan. Sementara ada satu project buatan Vietnam namanya Siver. Pernah denger ya? Siver XYZ. Itu project keren tapi community-nya pada kabur. Kenapa? Karena foundernya berpikir ini NFT-nya harus lebih accessible for everyone. Kayak gue mau turunin harga besoknya. Lah orang-orang yang udah ada di dalam ngamuk. Aset gue turun dong. Barang gue jadi gak langka lagi dong. See? So that's the paradox gitu. Jadi kayak ada sistem, ada mekanisme di dalam community yang dibuat. Tapi akhirnya di satu sisi jadi gak accessible. Tapi di sisi lain jadi aset. Kalo ditanya gimana solusinya gue juga gak tau. We'll see gitu. Kayak 3 bulan lagi setahun lagi jadi kayak apa. I don't know. Anyway. Cerita aja gitu. Ada satu mekanik sih sebenernya untuk nge-tackle barrier to entry yang udah dilakuin eksi. Terus ada namanya Krabada juga. Jadi mereka tuh build another feature called scholarship. scholarship. Jadi scholarship instead of you buy. You need to buy like 3 eksi. You can just rent from other people. Jadi kayak misalnya Tara punya 3 eksi. Jadi daripada nganggur eksi nya mending gue rent. Gue rent terus ada kayak smart contract nya kayak misalnya per rent itu kayak satu hari. Jadi gue pinjem satu hari bayar haranya kayak dengan cost much less than buying an eksi. Terus ya udah main game ya. Terus dapetin profit nya. Terus balikin eksi nya ke orang yang dipinjem itu. Jadi that's another way untuk. Ya that's the team untuk nge-tackle barrier to entry lah yang dilakuin game developer sih. Itu yang paling clear sih disitu sih. Cuman ya at the end of the day should. Ya since balik lagi since this is like very speculative market. Jadi kayak gak ada dasar orang tiba-tiba naruh aksi nya 1000 dollar out of nowhere gitu loh. Terus kayak terus tiba-tiba naikin ke 3 kali lipat dan 5 kali lipat tuh gak ada dasar. Cuman maksudnya as the industry mature in the future I guess ya would be very reasonable lah numbersnya gitu sih. Itu yang dilakukan sama Nifty Lake juga tadi ada rental kan gitu. Jadi sebenernya itu jadi solusi sih. Cuman again tetep aja at the end orang akan ngeliat ini aset atau. Misalnya kayak developer mau sebanyak mungkin orang main tapi owner gak mau dong gitu kayak ini. Maunya harga asetnya tinggi supaya gue bisa jual gitu. Gitu sih. Paradox. Oke kepada Kak Fahil semoga pertanyaannya terjawab. Oke mungkin kita lanjut aja ke peserta lain ada yang ingin bertanya? Oke gue langsung kasih. Halo Kak thank you banget udah ngasih materi. Jadi aku mau nanya sih. Sebenernya aku bukan orang yang udah dalam banget di industri crypto ataupun NFT dan dunia yang disana lah ibarat kan. Aku lebih ke finance yang tradisional gitu saham, reksadana kayak gitu. Karena gini sih aku curious tentang Ponzi skimnya. Karena menurut aku jauh ini masih laying on misalnya game-game gitu. Masih laying on pengguna baru masuk, pengguna baru hadir gitu loh. Kalau misalkan crypto winternya misalnya kayak 5 tahun gitu. Itu kira-kira proyek-proyeknya tuh bakal bangkrut semua atau gimana. And then ada gak sih usaha dari proyek-proyek itu buat memang maintaining ini secara long term. Jadi gak ngegoreng asetnya di dalam jangka waktu pendek. Abis itu dump scheme gitu misalkan langsung jatuh. Dan kira-kira ada gak sih sekarang proyek yang bener-bener fokusnya kayak oh ini proyek naiknya nih. Kayak community-nya, user-nya. Terus kayak dalam jangka waktu yang panjang jadi run nih kayak sustain. Mungkin kayak game-game yang udah gede sekarang gitu. Atau dari developer-developer kayak tadi ada misalnya Rockstar dan lain-lain itu kan udah kayak puluhan tahun tuh jeninya. Atau EA sport gitu. Kira-kira ada gak sih proyek-proyek yang menarik nih sepengetahuan kakak aja. Atau kira-kira ada gak sih arah kesana buat jadiin industri crypto dan misalnya NFT. Terus game-game disana metaverse dan segalanya itu dalam jangka waktu yang memang long term. Dan naiknya tuh pelan-pelan bukan pengen instan kaya. Dan akhirnya semua orang tuh tau kalo ini the grand ponzi scheme bahwa itu tuh laying on pengguna baru yang masuk gitu loh. Buat ngasih invest capital mereka. Sedangkan nanti saat udah winter hilang semuanya gitu. Kira-kira itu sih kak. Thank you. Oke. Itu lebih ke ini. Ada untuk kayak clear project sendiri yang bener-bener yang gak, itu istilahnya ponzinomics ya. Jadi ponzinomics kayak butuh duit baru lah buat dapetin harganya naik kayak gitu kan. Nah cuman masalahnya sekarang itu yang main game itu bukan gamers investor tapi makanya kayak gitu. Jadi kayak makanya harganya plug to it so much. Karena the real gamers masih main Play Store, App Store, PS, Xbox dan semacamnya atau Steam kan mostly. Jadi ketika, jadi sekarang itu malah attractnya GameFi ini malah ke investor makanya lebih ke situ kan. Jadi nah tapi dari situ sih emang game developer tuh belum nge-crack. So far belum ada nge-crack tapi ada salah satu project yang menarik. Namanya tuh Crypto Rider. Crypto Rider tuh dia build di Matic, Polygon Matic. Jadi dia aimingnya itu adalah menjadi Diablo 2. Diablo itu bisa dibilang kayak one of success game of all time. Yang sebenarnya kalau itu di blockchain-in. Misalnya kayak lo run a dungeon gitu kan. Terus dapetnya armor kan. Armor NFT dengan rarity legendary gitu kan. Lo bisa jual dong gitu kan. That's the idea gitu kan. Terus ada in-game currency-nya juga. So, jadi dia movingnya ke arah. Jadi kayak role model itu lebih Diablo. Mungkin itu, maybe they can achieve. They have a seed fund raised by VC juga. Mungkin bisa di-check later on. Cuman, yeah that's unsolved problem sih sebenarnya. Jadi ada satu, di sisi XC. I mention XC so much because like I follow one of the head product of XC sendiri. Di Twitter kan. Jadi dia tiap kali nge-update feature kan semacamnya. Jadi XC sendiri dari sisi gameplay mechanics itu masih shallow. Makanya untuk ningkatin apa, the value of the token itu kan mesti ningkatin demand ya kan. Ningkatin demand itu mesti ningkatin reasoning kenapa gue mesti beli token ya kan. Nah makanya dia building nge-feature kayak upgrade XC. Ada bikin charm dan semacamnya. Ada bikin runes. Ada kayak combining charm and runes atau combining weapons dan semacamnya. Nah, jadi ketika apa, demand orang untuk reasoning orang makin kuat untuk beli suatu XC. Ya makanya they just hire a PM dari Niantic. Jadi dari Pokemon Go. Jadi kayak Pokemon Go strong ama strong game mechanics lah. Kayak ya dimana lo bisa dapetin punya, dapetin game kayak dimana orang ngumpul di jalanan buat nyari Pokemon. Ya that's a huge success sih. Jadi kayak mereka sekarang lagi building more complex game mechanics di XC. Tapi aside from that, I haven't seen any, ya very popular yang tokenomics nya bener ya. Ya itu sih. Jadi kalo dibilang apakah ini the grand ponzi scheme ya 99% gitu. Ya itu makanya kenapa kalo temen-temen gak punya duit lebih yang udah pasti hilang dan gak apa-apa. Gak sakit hati, gak makan indomie, gak minum promah gitu ya it's okay. Tapi kalo pas-pasan sebaiknya jangan. Tapi gini kalo ditanya game, sorry tadi balik dulu. Apakah ada game yang kemudian bisa punya rencana untuk financing secara lebih sustainable gitu ya. Kalo game saya gak tau, saya kebetulan gak terlalu riset di game. Karena game I'm doing that for fun. Jadi sejauh ini saya belum invest di game yang punya extended plan on it gitu. Tapi kalo yang lain beberapa menarik. ada contoh yang a bit extreme ya. Jadi kemarin tuh 4 apa 5 bulan lalu gitu. Ada satu project namanya wheat gang. Jadi money that they raise itu dia tarik. kemudian dia bikin ladang ganja di negara mana gitu. Terus kemudian uangnya diputer untuk kemudian membayai project. kemudian owner dari NFT nya mendapatkan dividend, some sort of dividend dari hasil penjualan si ganjanya gitu. Nah jadi proyek-proyek yang bisa sustainable adalah proyek yang bisa raise fund. Kemudian muterin itu gak cuman dengan jual NFT lagi tapi dengan memutar jadi usaha lain. Nah itu ada banyak contoh misalnya NFT tools. Ada beberapa NFT tools kayak rarity, saya gak lupa rarity tools ada apa. Itu orang harus subscribe untuk tau misalnya NFT gue ratingnya berapa sih gitu. Nah itu kan another business model gitu kan. Project has to be even more creative untuk nyari dimana ya gue bisa nyari pendapatan selain jual aset digitalnya. Itu resepnya. Cuman gak banyak project yang mau kreatif itu. Mendingan dia bikin satu project hype dapet 2 juta dolar udah tinggalin. Habis itu udah selesai bikin lagi project 2 juta dolar tutup tinggalin gitu. Kan lebih gampang ya daripada sustain project sepanjang itu gitu. Tinggal ganti nama username twitter aja selesai gitu. Gitu lah. Jadi kondisinya memang lagi ngebentuk pasar dan apakah bahaya bahaya banget gitu. Tapi gue percaya ada beberapa developer beberapa project yang emang bagus dan we gonna see it in the next 5 years mereka akan jadi sesuatu. Ya ada satu advice sih sebenernya. I also learn this the hard way. Jadi sebenernya kalo if any one of you try to play any gameplay, the single piece of advice is you need to know when to get out. Kayak bener-bener yang bikin system yang bener-bener konkret. Ketika when this happen it triggers then you need to get out. That's it. You don't have to put emotionally attached to the games, to the assets, or anything. Once you hit the profit ya tujuan tercapai ya udah cabut langsung. Before you get right. Gimana susah banget ya. Kan nge-game ya. Oke. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab. Oke. Oke. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih. Keren Kak jawabannya. Oke lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir mungkin yang ingin bertanya. Karena waktu kita juga udah mepet. Halo nama saya Irvan dari angkatan 21. Mungkin aku pengen nanya tentang crypto Kak. Aku juga belum terlalu dalam mungkin di crypto ya. Tapi kayak kita semua tau waktu awal 2022 tuh dari Januari sampe awal April tuh kan kayak Bitcoin itu booming banget ya Kak. Kayak naiknya tuh tinggi. Terus tiba-tiba tuh declining sampe ke sekarang. Dan declining ini tuh diikutin sama kayak tentang ekonomi dunia kayak makro kayak misalnya ada perang, invasi dan lain-lain. Kayak kalau untuk 5 tahun ke depan mungkin atau untuk lebih lama lagi. Mungkin gak sih Kak disrupsi itu akan mengganggu ekosistem di crypto sendiri. Sebelumnya terima kasih Kak. Ya. Sebenernya ya that's how the market trends right now sih. Sebenernya overall industriya seperti itu. Jadi mostly kan sebenernya the reason why bitcoin gain so much adoption itu karena covid kan. Karena covid people cannot go out. Terus juga ekonomi mati. Terus fat langsung yang print the money out of nowhere untuk nge-inject ekonomi kan. Terus mereka injek ekonomi terus kayak tetep orang juga kayak mau spend dimana gitu loh. Ya udah better gue spend di ya. In any asset that can make me rich in the single night gitu kan. Kayak it can make me like 1 to 100x lah in single investment gitu kan. Ya makanya kayak crypto langsung naik gitu. Terus juga tapi di sisi juga aside from that juga S&P 500 juga salah satu all time high juga kan. Jadi kayak money nya juga lari ke S&P 500. Jadi duit yang berlebih yang di print a fat itu ya lari ke investment. Ya cuman karena ya karena kayak cryptocurrency masih marketnya masih rendah waktu itu. Jadi terus juga as more people gain more knowledge tentang cryptocurrency ya akhirnya ya memicu trigger itulah. Memicu kenaikan yang signifikan kayak gitu. Jadi nah sekarang terus ditambah lagi sama perang dan semacamnya. Jadi kayak banyak sebenarnya sih perang, inflasi dan juga crypto tuh penuh full of scam. Terus juga full of hack. Hacknya itu bukan dari sisi hacking smart contract nya ya karena kan itu peer to peer kan. Bukan dari sisi hacking nya tapi dia dari sisi kayak jadi ada namanya itu kayak bridging kayak gitu lah bridging. Jadi bridging itu gimana suatu blockchain bisa berkomunikasi ke blockchain yang lain. Itu kan sekarang gak bisa. Ethereum gak bisa ngomong ke Solana, Ethereum gak bisa ngomong ke Avalanche. Nah makanya itu ada namanya itu bridging. Bridging itu kayak ada bank yang di tengahnya menaungin. Jadi ketika Ethereum misal gue mau transfer ke Ethereum. Jadi misal contoh ada namanya itu Synapse Bridge. Jadi kayak saya punya Ethereum transfer ke Avalanche. Ethereum di Avalanche. Jadi pakai Synapse Bridge. Nah hacknya itu terjadi di bridgingnya itu. Jadi kayak di bridging itu ketika duitnya itu moving dari blockchain ke blockchain yang lain. Nah di situ bridgingnya banyak terjadi. Nah makanya Axie has been hacked for about like 600 million. terus juga ada hack yang lain juga sih. Terus ditambah Luna collapse dan macamnya. Luna itu market capnya bisa 20 I guess the last time ya. Kayak 20 billion gitu loh. Dan itu drop in the three days. Kayak orang gak tahu gitu loh apa yang terjadi tiba-tiba kayak. Tiba-tiba kayak ya udah kayak. The value is just collapsing. That's the issue. Nah terus Luna collapse. Nah terus one of the biggest hedge fund di crypto itu namanya Triero Capital. Dia based di Singapore basically. Nah di Triero Capital ini ternyata dia itu megang banyak duit. Megang banyak duit dari multiple investor gitu loh. Nah di crypto itu ada, di financial crypto itu ada dua suku lah. Bisa dibilang decentralized sama centralized. Decentralized itu ya bank yang bisa bekerja sendiri tanpa ada authority. Sedangkan centralized finance itu bank yang masih, ya centralized finance kayak BCA dan semacamnya. Cuman ada centralized finance buat crypto kan. Kayak Celsius, Voyager, Deepmax itu juga part of centralized finance. Nah ternyata pas di check ternyata pas 3AC. Jadi Triero Capital itu dia punya Luna. Luna crash value-nya drop. Nah ditambah itu bikin fear on the market. Orang makin takut dan semacamnya. Terus Bitcoin drop dari 30 sampai 20 ribu. Ethereum drop dari 2 ribu sampai 1 ribu. Nah si Triero Capital dia nge-leverage. Jadi ada dia nge-leverage ethereum dia. Nama itu stake ethereum ST. Kayak itu dia nge-stake ethereumnya dia. Di lending finance kayak gitu. Dia nge-stake. Jadi dia kena, jadi dia pas leveragenya dia. Jadi dia kena liquidate ketika harga ethereum nyentuh seribu. Seribu atau seribu ish lah. Seribu less than 1100 tapi kayak more than 1000. Jadi around disitu. Jadi ketika harga eth jatuh disitu dia kena liquidate. Jadi kayak semua aset dia, semua dari aset centralized finance yang naruh duit di dia. Itu collapsing semua. Jadi pas collapsing ya hancur semua market kan. Jadi kayak semuanya kena, semuanya kena. Centralized finance kena ya. Even ada beberapa exchange juga yang sebenarnya insolvent gitu loh. Mereka gak ada duit sama sekali. Itu ada kasus kayak gitu juga. Jadi kayak runtutannya tuh banyak banget dari bear market, inflasi, perang, luna, three aero capital, megang duit dari berbagai macam institusi. Terus itu collapsing dan creating fear. Yaudah jadi kayak runtutannya hancur gitu loh. Nah tapi ya overall looking at the VC investment terus juga looking at the builders. The builders is the one that very important in the space. You need to understand that the number of builders on the space. Jadi on the crypto space kayak apakah builders tetep drop atau enggak? Enggak. Builders tetep. Builders will keep building. Jadi kayak as long as these builders atau developer keep building, then ya eventually ya I hope ya eventually will go up lah kayak gitu. Cuman ya karena ya cuman sekarang emang pengaruh terhadap persepsi fear dan market situation ya pengaruh banget makanya harga hancur kan. Dan itu juga salah satu kritik juga Bitcoin is built to hedge the inflation kan at the beginning. That's the idea kan. Tapi kayak ternyata ya Bitcoin cannot fight the inflation gitu loh. Tapi ya itu kan balik lagi kan ke apa how people perceive Bitcoin. Jadi kalau emang mereka percaya bahwa Bitcoin bisa hedge inflation, then ya eventually adoption itu atau notion itu makin konkret ya terlepas ada inflasi terjadi atau market lagi. hancur ya Bitcoin tetep naik kayak gitu. That's the idea. Dan juga kita ngeliat di Ukraine kan kayak cryptocurrency itu adoptionnya makin naik. Karena kayak pas di Ukraine kan bank itu close. Orang enggak bisa transfer ya the way all people can transfer is using the crypto kan. Karena crypto kayak gampang banget ya udah gue transfer wallet address lo mana atau metames lo wallet address lo mana. Terus ya udah gue transfer USDZ 500 gitu ya udah gue pake ya lo transfer buat apapun bisa gitu. Nah as more as more apa kayak more utilities dari crypto ke real world. Berarti more utilities ke real world ya I think that's the ya apa ya maksudnya that's the dream lah. Then should be the market should be more stabilized. I think ya that's all. Enggak sih gue nunggu aja kapan bisa layar GoFood pake BTC dari peluang gitu. Oke buat Irvan apa pertanyaan terjawab? Oke. Nah mungkin karena waktu Q&A kita udah abis nih langsung kita tutup aja kali ya Q&A nya. Oke jadi makasih banget nih buat partisipan yang udah nanya ke Kak Aditya dan Kak Windo. Boleh dong tepuk tangan yang meriah lagi untuk Kak Aditya dan Kak Windo. Oke jadi selesai ini sudah sesi kesembilan dari digital and new economic course ini. Gimana nih teman-teman seru banget kan dan makasih banyak buat Kak Aditya dan Kak Windo atas materi yang informatif banget. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Kak Aditya dan Kak Windo. Nah dan jawabannya memuaskan banget buat teman-teman semua dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah hadir tepat waktu aktif dan antusiasmenya yang tinggi dalam mengikuti acara ini. Oke sebelumnya nih kalian pasti udah tahu kalau di Instagram Wartel MSS lagi ada kuis yang dipost kemarin sore. Dan kuisnya itu dari Peluang keren banget ya dan untuk pemenangnya kita mau umumin sekarang mungkin yang udah ikut kuisnya ada nih muka-mukanya yang GR nih siapa yang kira-kira menang. Mungkin ada yang GR nih siapa yang kira-kira menang. Oke mungkin langsung aja ya kali ya kita umumin. Jadi pemenang pertama kita adalah dari username Instagram at raf underscore da costa. Mungkin orangnya ada di sini. Oke boleh Kak kesini dulu tepuk tangan. Boleh untuk Kak Ravda Costa buat ke depan buat diberikan goodie bagnya. Mungkin untuk Kak Windo sebagai perwakilan dari Peluang boleh memberikan hadiahnya. Oke selanjutnya untuk pemenang kedua yaitu dari username Instagram at Aryo Wisnu. Mungkin orangnya ada di sini. Oke boleh langsung maju aja untuk pemberian hadiahnya. Oke seru banget nih dan hebat banget buat pemenang kita. Dan selalu setelah pengumuman pemenang dari kuis yang udah diadain oleh Peluang. Dan selamat untuk pemenang tadi Ravda Costa dan Aryo Wisnu boleh tepuk tangan yang meriah lagi untuk mereka berdua. Udah menangin kuis dari Peluang. Oke sebelumnya sebagai tanda apresiasi akan diadakan penyerahan plakat kepada lekturer kita yang sudah membagikan ilmunya ke kita semua. Nah plakat akan diserahkan oleh Kak Vito sebagai ME MSS 2022. Kepada Kak Vito boleh untuk maju dan kepada lekturer pertama kita Kak Aditya untuk ke depan pemberian plakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke dan selanjutnya penyerahan plakat kepada Kak Vito boleh maju ke depan. Terima kasih. Dan sebelum kita ke akhir banget nih sesuai sama yang aku bilang di awal-awal. kalau semua penanya akan mendapatkan goodie bag atau official merchandise dari Peluang. Jadi semua yang bertanya tadi boleh maju ke depan. Mungkin semuanya yang bertanya tadi ada Kak Glenn, ada Aryo, ada Irfan. Boleh semuanya maju ke depan untuk pemberian official merchandise dari Peluang. Kak Randi boleh ke depan semuanya. Terima kasih. 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 Dan PT Menara Indonesia. Terakhir, kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi survei riset yang QR kodenya akan ada di scan di layar yang tersedia. Dan untuk seluruh peserta, jangan lupa untuk join Telegram, The Concourse untuk semua informasi yang ada. Jadi yang belum join, mohon untuk join biar gak ketinggalan informasi. Nah jadi sekian sudah nih dari saya, terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir hari ini. Saya Jasmine, pamit undur diri, sampai jumpa di The Concourse selanjutnya. Terima kasih. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk penyiriman apapun tinggal diantar aja. Pasti bau happy. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! 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 Selamat datang di dunia antar aja! Perkenalkan, saya Satria Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati Dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama Bisa disimpan dan kami akan mengingatnya Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu Jadi mulai sekarang untuk pengiriman apapun tinggal diantar aja Pasti bau happy Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Ketika pandang kau dimana sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way again moving Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Change your dreaming everyday we live in Fiesta Point kini telah berubah ke Live In Point Gampang dapatnya? Kecebadai hadiahnya! Download dan transaksi pakai Live In by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah Live In Point-nya Untuk ditukarkan hadiah langsung Ataupun diskon di Merchant Favorit Buruan! Buka tabungan dan transaksi terus pakai Live In by Mandiri helped family After the game Tidak Buruan! Ku Armata direur! People go dead! Booba2 Ku Armata direur! Ku Armat direur! Ku 在 considered selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama